Jadi kita akan mulai pada pukul 1 pas ya. Nah Rosumberg, kita kali ini yang telah hadir, nampak di partisipan Ibu Adinda, motor atau saya biasa menyebutnya dengan Mbak Dinda. Nanti pada pukul 1 ketemu. Oh ya Mbak Dinda, selamat siang. Selamat siang Pak Ikram. Selamat siang Pak Ikram. Hai Sana. Udah mulai, udah siap semuanya. Kalau saya nggak menunda-nunda lagi. Terima kasih banyak ya Sana, Jave, Mbak Dinda. Jadi sangat senang sekali kita kali ini bisa berdiskusi apa, berwebinar bersama terkait dengan Undang-Undang ITE yang sebenarnya ini juga topik atau topiknya juga berdiskusi dengan Mbak Dinda. Bagusnya topiknya apa terkait dengan Undang-Undang ITE, karena ini juga mencakup hasil penelitian TI di Indonesian Institute. ya maka akhirnya munculah topik mendorong Undang-Undang ITE yang berperspektif kebebatan dan keadilan. Terima kasih Mbak Dinda atas selanjutnya. Jadi saat ini telah hadir, telah 140 peserta. Mereka itu mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi, dan memang ini sangat relevan sekali dengan jurusan ilmu komunikasi. Kemudian mahasiswa dari jurusan ilmu sosiologi, mereka mengambil mata kuliah metode data kualitatif, karena mau mencoba untuk mendapatkan suatu informasi yang akhirnya nanti menjadi suatu topik penelitian atau judul penelitian mereka, dan juga mahasiswa dari jurusan metode pembedaian. Dan juga terima kasih pada Pak Nanang Tenggono yang sudah nampak. Pak Nanang Tenggono kayaknya menyiapkannya dengan baik. Dengan diskusi kita hari ini, webinar kita hari ini, saya juga perlu memperkenalkan dan mohon maaf mungkin kali ini para aksesoris seminarnya, jadi para petinggi di PISU sedang mendampingi Pak Rektor, jadi tidak bisa membukanya. Jadi saya yang membuka. Saya buka kegiatan ini. Dan terima kasih. Saya harus memperkenalkan sumber kita kali ini, Bersana Jafri, atau Mbak Osana Jafri. Kalau Mbak Osana ini pernah ke Lampung, ya ini ke Lampung Pena, bahkan juga pernah mengikuti kegiatan ronda, seskamling antarondanya. Pada waktu itu Bupati Pak Mustafa dalam berlangkah disertasi yang sedang diperkenalkan oleh Sana Jafri. Sana Jafri, lulusan dari Universitas JKGO, dan saat ini sebagai Direktur IPEC Jakarta. Lalu kemudian kalau ingin tahu CV-nya, silakan Anda googling, pasti akan mendapatkan satu CV yang panjang dengan dari Ibu Sana Jafri. Kemudian pembicara kita yang kedua, Ibu Adinda Tenryangke, saya biasa ngebutnya dengan Mbak Dinda, dan saya sangat berterima kasih dengan TI yang selalu hadir dalam berbagai webinar yang diselenggarakan oleh jurusan Sosyologi. Jadi Mbak Dinda itu kadang-kadang hadir dengan TI, kadang-kadang juga hadir dengan suara kebebasan Jakarta. Jadi Mbak Dinda itu lulusan dari Victoria. Kalau kemudian membahas kita kali ini, Pak Nanang Terenggono, Pak Nanang Terenggono belum terlalu lama aktif di perusahaan komunikasi, karena waktu 10 tahun, atau bahkan lebih ya, habis untuk ngurusin KPU, sebagai ketua KPU Provinsi. Jadi ini juga salah satu penyegaran untuk Pak Nanang, untuk mulai lagi aktif untuk berdiskusi atau berwacana. Pak Nanang lulusan S3, jurusan ilmu komunikasi, Pak Dajaran. Kemudian kita akan mulai diskusi ini, dan ini sangat menarik sekali, karena memang undang-undang IPI ini, entah ini sempurna atau tidak, karena revisinya itu bukan hanya sekali ya. Ini sudah masuk ke revisi yang kedua, revisi pertama di tahun 2016, kalau tidak salah. Lalu kemudian, undang-undang ini, dari sekian kasus yang ditangani hingga tahun 2020, hampir 90% itu terselesaikan dengan baik, maksudnya terpidana. Padahal awal dari tertentu-tentu undang-undang ini, bukan kaitannya dengan pidana, lebih pada transaksi informasi, jadi e-commerce, tapi enggak tahu kok akhirnya melihat saya ke sini. Tapi saya menarik sekali buat saya, ada suatu pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi, saya bacakan pernyataannya, saya paham undang-undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Nah, dari pernyataan seperti ini, ini kan menandakan bahwa ada yang memang harus diperbaiki di undang-undang ini. Lalu kemudian, ada 768 perkara di tahun 2016 sampai 2020, 96,8 persen atau 744 perkara itu diputus bersalah. Nah, ini kan akhirnya mengkrangkeng kebebapasan ekspresi kita tentunya. Lalu kemudian, saya baru saja juga berdiskusi dengan kawan-kawan ICJR, karena landasan yang digunakan itu bukan landasan yang spesifik yang terkait dengan transaksi elektronik ya, atau transaksi informasi, tapi landasannya terlalu umum sekali ya, ICCPR. Padahal ICCPR itu, konvensi sipil dalam politik kan terlalu luas sekali, terlalu melebar sekali. Itu menjadi satu landasannya, yakni dicantumkan dalam pasal 19. Lalu kemudian, yang terakhir, saya agak kaget juga, ketika kalau para feminis mengatakan, I'm a body, I have a body, tapi ketika dinar candy mengekspresikan tubuhnya, malah menjadi terjerat dengan masalah ini. Lalu dengan, kaitannya dengan Mbak Sana atau Busana, saya ingin apakah dengan undang-undang ini juga akhirnya bisa mereduksi atau mengurangi kejadian main hakim sendiri. Main hakim sendiri di Lampung, saya kira bukan sesuatu yang sudah berakhir, yang berakhir itu malah publikasinya, orang sudah menganggap sesuatu yang terjadi biasa-biasa saja, sehingga tidak punya nilai berita, main hakim diri. Dan saya kira masih banyak terjadi soal main hakim diri. Untuk itu, saya minta Mbak Dinda silakan 15-20 menit menjelaskan tentang undang-undang ITE, terus kemudian Mbak Sana juga 15 dan maksimal 20 menit, dan terakhir nanti Pak Nanang memakai satu pembahasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dinda dan Mbak Sana 15-20 menit, terus kemudian saya dikesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mendiskusikan apa diskursus yang muncul pada forum ini. Lalu kemudian kita membatasi waktu webinar ini, saya kira pukul 3 atau 3 lebih dikit untuk sesuatu yang paslah untuk kegiatan webinar ini. Terima kasih, silakan Mbak Dinda untuk memulai. Terima kasih Pak Ikram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat, salam Nusantara untuk kita semua. Salam kenal Mbak Sana. Salam kenal. Lalu juga Pak Nanang, ketemu lagi. Terima kasih banyak, senang sekali ini ada pembahas, dan ini menjadi forum yang serius, dan saya senang sekali di sini ada 264 sekarang, dan itu sangat keren. Dan kita membicarakan isu yang sangat penting, karena ini berkaitan dengan kebebasan kita sebagai warga negara Indonesia, kebebasan kita terutama ketika berekspresi. Saya ingin memulai dulu acknowledgement, terima kasih banyak untuk Pak Ikram dan teman-teman jurusan Sosiologi Unila, dan juga perkumpulan Damar untuk kolaborasi ini. Kehormatan bagi kami, karena ini beberapa kali kita sudah melakukan kolaborasi, dan juga bersama dengan teman-teman di sini, yang sangat semangat untuk ikut dalam webinar kali ini. Sebagai informasi, mungkin untuk yang belum mengenal KI, kami adalah Lembaga Penelitian Kebijakan Publik, kami berdiri sejak tahun 2004, informasinya bisa dilihat di theindonesianinstitute.com. Salah satu kegiatan kami adalah membuat laporan penelitian, dan dalam konteks ini, riset ini adalah mengenai mempromosikan kebebasan berekspresi warga negara, terutama terkait dengan kritik terhadap pemerintah di ranah digital. Ini kami lakukan melalui studi kualitatif dari bulan Januari tahun ini yang kita perkenalkan ini, dan studi ini didukung oleh Atlas Network. Nah, saya minta bantuan dari kantor manajer riset AI untuk mengoperasikan PPT, just in case, ini karena kadang-kadang ada masalah teknis ya Pak Ikram. Tadi saya sebar risikonya. Oke, jadi ini judul paper kami, lakar belakang kami melakukan penelitian ini adalah, karena tadi seperti yang Pak Ikram bilang, sudah cukup memberikan background apa problematiknya undang-undang ITA ini. Lanjut di slide kedua. Jadi ada, sejak undang-undang ini disahkan tahun 2008, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang menggunakan undang-undang ITA ini. Jadi, seperti yang Pak Ikram sampaikan tadi, ada kecenderungan untuk menggunakan undang-undang ini untuk mengkriminalisasi daripada fokus sebenarnya dari asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri yang sebenarnya memang mengatur bagaimana penghubungan terhadap pengguna dan penyelenggara ITA, dan itu ada beberapa asas dan tujuan yang bisa teman-teman lihat di pasal 3 dan pasal 4 undang-undang ITA. Sayangnya, ketika ada undang-undang ini, kita bisa melihat banyak sekali kasus-kasus yang dikriminalisasi dan ini juga diidentifikasi oleh teman-teman di SafeNet. Mereka punya laporan dari sejak diundangkan sehingga Oktober pertengahan itu ada sekitar 324 kasus dan bahkan mungkin berkembang setelah undang-undang tersebut direvisi. Yang patut menjadi catatan adalah ketika undang-undang ini direvisi tahun 2016 hanya di bagian penjelasan jadi bukan diformulasi atau dirumusan pasal. Padahal kalau kita berbicara di perunturan peraturan perundang-undangan yang harus diperbaiki itu seharusnya dirumusan pasalnya karena penjelasan itu berbeda waktu mengikatnya. Nah kondisi ini yang memprihatinkan juga berpengaruh terhadap peringkat kebebasan kita dari Freedom House bisa lihat di sini peringkat kita semakin menurun atau bisa dikatakan stagnan mengibat kasus-kasus yang terjadi. Selanjutnya saya tidak akan membacakan secara detil grafik yang ada di slide ini tapi bisa kita lihat bahwa dari katakan perkara di TIPIT-Siber yang diolah oleh SafeNet banyak sekali kasus-kasus yang mengorbankan pihak-pihak yang bersuara kritis terhadap pemerintah termasuk itu mahasiswa aktivis jurnalis yang dilakukan atau dilaporkan oleh pihak-pihak yang berkuasa dan itu juga ada datanya sekitar 73 persenan itu ada profesi pelapornya yang berkuasa selanjutnya penelitian ini berusaha untuk mendorong upaya mempromosikan kebebasan berekspresi khususnya kritik terhadap warga di ranah digital nah kami mencoba untuk membreakdown dengan menjawab dua sub pertanyaan penelitian yaitu mengidentifikasi apa saja kondisi yang mengambat implementasi kebebasan berekspresi khususnya terkait kritik warga terhadap pemerintah di ranah digital lalu juga apa saja rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti kami melakukan studi kualitatif ini melalui studi putus kaka dan wawancara semi teore structure selama periode penelitian di bulan Januari hingga pertengahan selanjutnya ada lima konsep ini memang cukup masif untuk suatu makalah kebijakan tapi kami merasa ini sangat penting dan sangat relevan untuk kami gunakan dalam analisis mengenai undang-undang ITE ini yaitu mengenai kebebasan berekspresi ruang digital lalu juga ada politik legal hukum demokrasi dan tak kelelah pemerintahan digital dan juga bagaimana penerakan kebijakan publik itu sendiri pada dasarnya ketika kita berbicara soal kebebasan berekspresi itu adalah bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat kita pemikiran kita dalam proses-proses kebijakan dalam beberapa literatur kebebasan berekspresi itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi itu berfungsi bahwa ada kesimbangan antara social stability atau stabilitas sosial dan perubahan sosial dan juga ada kesempatan yang adil untuk para pihak untuk berdebatkan isu-isu yang ada jadi ini adalah upaya untuk mencarikan kebenaran kejelasan dan sebagainya sementara kalau bicara soal ruang digital secara umum adalah kita punya pengalaman yang baru dalam berdemokrasi melalui ranah digital yang cenderung lebih mudah untuk lebih bebas biaya lebih efisien intinya dan lebih tidak menguras waktu dibanding proses-proses interaksi atau aktivism politik yang konvensional selanjutnya sementara bicara soal tata kelola digital dan demokrasi kita bicara soal adanya tata kelola pemerintahan di ranah digital adanya kita mengakui adanya transisi yang tidak terelakan dengan kemajuan teknologi yang sedikit rupa yang juga ditunjukkan salah satunya lewat public aktivism di dunia maya sementara kalau kita bicara soal politik hukum ini bicara pada intinya adalah atas latar belakang pembentuk peraturan perundang undangan dan perbijakan pada umumnya membuat peraturan tersebut dan biasanya memang politik hukum itu menunjukkan asas dan tujuan atau tujuan dan arah kemana peraturan perundang undangan itu dibuat dan lalu bagaimana peraturan tersebut atau produk hukum tersebut bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan pengembangan masyarakat jadi memang lagi-lagi sifatnya dinamis terakhir konsep yang digunakan adalah mengenai implementasi kebijakan disini kami gunakan dari yang mencoba melihat secara komprehensif dinamika antara aspek konten dan konteks dari pelaksanaan kebijakan jadi aspek konten bisa teman-teman lihat disini misalnya terkait kepentingan kelompok sasaran jenis manfaat lokasi pengambilan keputusan pelaksanaan program serta sumber daya yang dicerahkan kalau aspek konteks adalah soal siapa saja yang terlibat kekuasaan kepentingan dan strategi dalam pelaksanaan kebijakan karakteristik lembaga dan penguasa yang melakukan atau mengeksekusi kebijakan tersebut dan tingkat kepatuhan dan responsivitas terkait pelaksanaan kebijakan tersebut kita akan lihat itu satu persatu dalam analisis penelitian ini selanjutnya saya tidak akan menguraikan satu persatu karena memang pasal-pasal ini termasuk pasal-pasal yang populer digunakan quote-unquote disalahgunakan ketika memberangus kebebasan berekspresi kita pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang dinilai bermasalah multi-tafsir dan pun beberapa kali diajukan ke MK untuk judicial review masih ditolak dan hingga saat ini memang belum ada rencana lagi untuk revisi undang-undang ITE tapi pemerintah terakhir sudah mengeluarkan SKB terkait dengan penaksanaan undang-undang ITE yang melibatkan beberapa kemampuan kepentingan agar prosesnya tadi tidak bermasalah ini ternyata dalam perkembangannya kita juga bisa lihat ada beberapa kasus yang ternyata menunjukkan undang-undang ITE itu masih digunakan dan masalah yang terjadi pun masih sama selanjutnya ini pasal-pasal yang sempat diajukan ke MK dan menjadi catatan mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali pasal-pasal yang digunakan terutama terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan beberapa kali judicial review sayangnya permohonan itu sebagian besar itu atau banyak memang ditolak oleh MK dan MK masih menganggap pasal-pasal tersebut masih konstitusional pun dalam peneratannya multitafsir dan sangat bermasalah dan cenderung membawa ke pemibanan atau kriminalisasi mungkin nanti Mas Ana bisa menjelaskan lebih lanjut soal kasus salah tangkap dan sebagainya yang juga dideteksi atau dianalisis oleh IPA selanjutnya nah tadi dalam perlitian kami yang saya sampaikan kita mencoba menganalisisnya juga dengan melihat model dari aspek konten dan konteks nah kalau melihat dari beberapa elemen aspek konten misalnya dari kepentingan sebenarnya undang-undang ITE ini dibuat untuk juga menjawab mandat konstitusi pasal 28 artinya ada kebebasan berekspresi dan juga ada asas dan tujuan yang sebenarnya menjadi bagian dari jenis manfaat dari undang-undang ITE ini jadi ini bisa dilihat di pasal 4 soal tujuannya yaitu tidak hanya soal aspek pembangunan ekonomi tapi mencerdasarkan kehidupan bangsa mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan juga sebenarnya memberi ruang yang sebesar-besarnya untuk pengembangan pikiran kapasitas sekarang bertanggung jawab dan yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan di poin terakhir yaitu soal memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pengguna dan penyelenggara ITE dan sayangnya kalau nanti melihat kasus-kasus yang ada ternyata tujuannya malah menyimpang dari situ artinya mandat undang-undang ini tidak terpenuhi nah kalau berbicara soal elemen ketiga soal lokasi pengambilan keputusan kita bisa mengetahui misalnya bahwa pemain utamanya adalah kominfo dan itu ada PP-nya juga tahun 2019 yang mengatur tentang peran kominfo di pasal 43 juga di undang-undang ITE juga dibilang bahwa kominfo memegang peran itu dan bersama-sama juga dengan kepolisian Republik Indonesia sebagai jadi kominfo jadi kominfo juga punya hak untuk mencabut akses informasi dan dokumen tapi di sisi lain juga kominfo juga bisa berperan memainkan peran sebagai penyibat yang penyibat yang mewakili ASN artinya dari penyibat publik yang bukan dari kepolisian nah penerapan program kebijakan yang menjadi temuan dari pendidikan kami dan dari beragam narasumber adalah ya kepolisian dianggap kurang memiliki keahlian dalam mengimplementasikan undang-undang ITE dan tentu ini membutuhkan studi lebih lanjut tapi beberapa catatan secara umum menyebutkan bahwa adanya kurang pengahaman atau perspektif HAM dalam penerapan undang-undang ITE ini menyebabkan juga multitaskir subjektifitas dalam menegakkan hukum terkait undang-undang ITE yang mengarah ke kriminalisasi dan pemasukan kebebasan berekspresi kalau berbicara soal sumber daya yang dikerahkan terkait dengan undang-undang ITE kami mencatat beberapa tantangan seperti yang tadi saya sampaikan penerapan hukum kurang memberikan solusi lalu kurang perspektifan dan yang menjadi masalah di Republik ini sayangnya adalah adanya tekanan masa jadi ada pesan demokrasi itu tekanan mayoritas meskipun itu tidak demikian seharusnya dan itu mempengaruhi proses hukum dan sayangnya itu juga terjadi dalam kasus-kasus terkait ITE nah selanjutnya terkait aspek konteks nah kita bicara tiga hal elemennya yaitu soal kekuasaan kepentingan dan strategi yang terlibat dan disini kita bisa melihat tadi para aktor yang terlibat ada kominfo juga ada kepolisian kejasaan dan pihak-pihak terkait lainnya dan strategi yang diterapkan itu juga biasanya kita juga tahu bahwa kebebasan itu memiliki batasannya cuman sayangnya dalam konteks itu alasan seperti ketertiban umum apa keamanan itu cenderung menjadi salah satu alasan kuat untuk kerap mengkriminalisasi suara-suara yang kritis terhadap masyarakat sementara berbicara soal karakteristik lembaga dan penguasa masih berkait dengan poin pertama alasan-alasan ini malah jadi cenderung mengkriminalisasi pihak-pihak yang bersuara kritis tersebut terutama masyarakat sipil dan ini membuat kebebasan ekspresi menjadi terancam sementara kalau bicara tingkat kepatuhan dan responsifitas seperti yang tadi juga disampaikan Pak Ikram dan tadi saya paparkan dari hasil penelitian PII sesungguhnya pelaksanaan undang-undang ITE ini malah jadi menyimpang dari mandatnya karena dia lebih banyak mengambil rangah pidana yang tidak berkaitan langsung sebenarnya dengan upaya soal undang-undang ITE ini saya juga ingin share dulu kami juga ada studi soal Kemenko-Minko yang juga berujungnya ke undang-undang ITE ini permasalahannya adalah kita diketok alu undang-undang ITE ini jadi kemana-mana Pak Ade Armando salah satu Narsum kita saat itu juga mengatakan bahwa masalah-masalah lain yang ada jadi terkait pornografi masuk semua di situ jadi ini undang-undang yang akhirnya meliputi banyak hal tidak memberikan kepastian hukum dan sangat bermasalah karena multitasir sementara ini menjadi problematik ketika penduduk hukum pun memiliki perspektif HAM yang emah sehingga ada kritik dianggapnya sebagai ancaman bukan dilihat sebagai bagian dari partisipasi publik yang konstruktif dalam proses kebijakan sehingga memang kecenderungan yang subjektif meskipun Polri itu sebenarnya punya peraturan nomor 8 tahun 2009 kalau tidak salah yang sebenarnya memberikan dasar dan prinsip soal dalam penegakan hukum dalam tugas-tugas kepolisian Republik Indonesia tapi lagi-lagi ini menjadi bagian refleksi yang perlu jadi pembelajaran para pihak termasuk penegakan hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukumnya itu juga berperspektifan dan kebebasan selanjutnya saya tidak akan menyebutkan satu persatu kasus-kasus di sini tapi ini juga adalah kasus-kasus yang cukup beredar luas di dunia maya juga yang mungkin teman-teman juga familiar seperti kasus Rafiopatra Faisal Abu Batis kasusnya kami Muhammad Hizbun Bayu dan perkasan akun media sosial aktivis anti-korupsi dan mungkin listnya masih panjang sampai sekarang kalau teman-teman ikuti juga termasuk terkait kasus KPK beberapa juga akun aktivis juga direpas dan ini sangat memperhatinkan kasus Papua pun juga sebelumnya begitu ada lewat rilis berita tiba-tiba internet di-take down atas nama stabilitas dan keamanan padahal sebenarnya pembatasan hak kasasi manusia itu membutuhkan yang seharusnya harus diatur oleh undang-undang bukan rilis pers dan juga harus ditetapkan dengan putusan pengadilan sayangnya beberapa kasus termasuk kasus-kasus yang kami masukkan dalam paper ini malah justru bukan yang melindungi pengguna teknologi informasi malah dia data pribadinya tidak dilindungi malah tidak ada proses hukum yang tertulis dan jelas sehingga memang kenderungannya adalah kriminalisasi terhadap suara-suara yang kritis dan penyalahgunaan mengwenang oleh pihak-pihak yang terkait dan ini bisa dilihat kasus-kasus ini menunjukkan adanya suara-suara kritis dari warga terhadap pemerintah dan ada reaksi yang tidak tepat sesungguhnya ketika memberangus kebebasan berekspresi ini jadi kalau teman-teman bilang bukannya kasus-kasus itu bukan hanya soal pemerintah dan warga negara tapi juga bisa antar warga benar sekali tapi dalam penelitian ini perlu saya ikankan kembali kami fokus di kasus-kasus terkait suara yang kritis terhadap pemerintah di ranah digital selanjutnya kami merekomendasikan beberapa hal di sini termasuk mendorong revisi yang kedua dari undang-undang ITS setelah 2016 agar ini masuk jadi agenda tapi di sisi lain kami juga sangat mendorong pengawasan permusuan RUU-PDP perlindungan data pribadi karena keduanya saling terkait apalagi mungkin kalau teman-teman mengikuti beritanya ada upaya juga untuk mendorong omnibus law terkait dengan undang-undang digital sehingga sebenarnya ini merupakan momentum yang sangat baik bukan hanya merevesi undang-undang ITE tapi juga mendorong undang-undang perlindungan data pribadi apalagi kasusnya begitu banyak kebocoran data bukan hanya yang BPJS tapi BRI dan sebagainya dan ini menjadi catatan kita bersama juga nah dari temuan dan analisis kami dalam paper ini kami mengajukan tiga aspek rekomendasi pertama terkait aspek hukum nah disini perlu ada pembedaan yang jelas antara ekspresi dan pelanggaran hukum perdata dan pidana jadi tidak apa-apa dikit-dikit pidana dikit-dikit pidana hukum pidana itu seharusnya menjadi last resort nah di dalam hal ini perlu ada kolaborasi yang serius antara eksekutif dan legislatif sebagai pembuat undang-undang untuk revisi pasal-pasal yang bermasalah jadi bukan hanya diperbaiki di penjelasan bukan hanya SKB SKB patut diapresiasi tapi kita perlu paham bahwa dalam undang-undang atau urutan perundang-undangan itu peraturan perundang-undangan bagaimanapun undang-undang itu levelnya lebih tinggi daripada SKB tentunya tapi itu komitmen yang baik yang perlu diinkelanjutkan oleh para pihak lalu undang-undang ITE itu harus dikembalikan ke tujuan awalnya melindungi transaksi elektronik penggunaan teknologi informasi sehingga seharusnya pasal-pasal yang sifatnya pidana yang konvensional itu sebenarnya bisa dirujuk ke AUHP dan merujuk ke UHP yang ada jadi dibalikan ke situ tapi tidak menggunakan ITE terus menerus bagi alat pidana karena sebenarnya dari para pakar hukum juga mengatakan undang-undang ITE ini sebenarnya jatuhnya lebih ke administratif nah makanya perlu mengembalikan beberapa ketentuan yang membuat saksi pidana dari undang-undang ITE ke AUHP yang bahkan pun juga masih dalam proses revisi nah aspek yang kedua dua menit lagi dua menit lagi sip oke aspek kedua adalah soal penegakan hukumnya jadi ya tentu lagi-lagi berprospektif HAM nah ini perlu diinstitusionalisasi kan perlu ada leadership misalnya ditunjukkan di PT IKAK lewat putusan Polri dan himbawan dari KAPOLRI juga lalu pendekatan restoratif justice mengapa ini penting agar tidak meluluat maka dibawa ke peranah pidana jadi ada kreativitas adalah menyelesaikan permasalahan hukum lalu ada penerapan tugas dan fungsi yang jelas antar lembaga terkait penerapan undang-undang ITE sehingga jelas yang membuat keputusan pengadilan itu hakim bukan polisi lalu prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan perspektif HAM juga terakhir adalah tentang literasi digital tentunya ini bukan hanya hal teknis saja tapi juga hal yang sifatnya substansial esensi kebijakan apa yang mendasari soal digital aktivism dan ini bukan hanya untuk users masyarakat umum tapi juga untuk pemerintah dan pendekat hukum program ini juga perlu melibatkan para pihak dan saya rasa kominfo juga melakukan itu dengan para pihak terkait lewat gerakan gerakan nasional literasi digital cyber kreasi dan juga melibatkan masyarakat sipil media dan sebagainya dan mungkin juga perlu didorong untuk melibatkan juga pihak swasta karena bagaimanapun misalnya platform sosial media punya polisi sendiri untuk menjaga agar penggunaan media itu dilakukan sosial media digunakan secara bijak sehat dan konstruktif demikian dari saya untuk membagikan sharing dari paper kami akan ada link dari akun Rifki Rahman penulis di paper ini untuk link ke paper kami di web di Indonesia jadi kami punya link dalam dua bahasa teman-teman bisa akses di situ dengan gratis terima kasih terima kasih Mbak Adinda saya kira memanfaatkan waktu dengan baik saya tidak mengulang kembali apa yang disampaikan hanya saja mungkin saya akan menekankan bahwa disamping aspek konten aspek struktur itu juga menjadi masalah tadi seperti dikatakan bahwa apal penaga hukum tidak siap bahkan tidak hanya apal penaga hukum perangkatnya juga kadangkala juga tidak siap saya kira itu tambahan dari saya dan kemudian selanjutnya saya minta Mbak Sana karena memang kadangkala tadi disinggung soal literasi digital karena literasi digital itu akhirnya banyak terjadi menhakim sendiri silahkan baik kira-kira kabar sehat ya sehat sehat Pak tapi kali ini nggak ngomong Taliban ya kali ini nggak ngomong Taliban ya kita ngomong ini tidak ada tapi kalau ada yang mau kaus tradisi Taliban dalam perangkat digital juga kita bisa bicara terima kasih Pak Ikram untuk menggunakan saya hari ini saya bisa hadir dan bisa dalam pembacaraan ini yang penting dengan Pak Dinda dan Pak Nanang jadi kalau penelitian saya seperti Pak Ikram tahu sendiri penelitian saya lebih banyak dalam terkait keamanan dan ketertiban sebetulnya itu pun khusus di ranah informal jadi apa yang terjadi ketika masyarakat sendiri coba mengatur peraturan dan mengatur ketertiban di sekitarnya dalam rangka itu saya pernah ke Lampung dan sangat dibantu oleh Pak Ikram waktu itu untuk melakukan studi saya studi disertasi yang Alhamdulillah sekarang sudah selesai sudah 2 tahun malah jadi saya senang sekali bisa kembali lagi ke UNILA walaupun secara virtual dan bisa berbagi hasil sedikit tentang mengenai riset saya riset saya lebih banyak tentang ketindakan main hakim sendiri secara luas tetapi dalam acara ini mungkin lebih relevan kalau saya bicara tentang apa dampaknya satu proses pembuatan hukum atau penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri dan sebaliknya jadi sering sekali kalau kita bicara soal penegakan hukum atau adanya peraturan baru peraturan sangat tegas terhadap misalnya yang mengatur kebebasan berekspresi atau kebebasan agama dan yang lain-lain sering sekali muncul saran bahwa yang perlu dilakukan adalah membuat undang-undang yang lebih jelas lebih tegas lebih ganas untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh warga sendiri jadi kalau misalnya tidak ada undang-undang tidak ada peraturan resmi maka akan ada dampak terhadap masyarakat dan akan ada reaksi secara informal untuk mengatur sendiri itu menurut saya menjadi pemahaman yang sangat lazim di Indonesia di beberapa tempat yang lain juga jadi yang membuat saya tertarik dengan ketika saya melakukan riset tentang main hakim sendiri apa hubungan antara peraturan formal peraturan resmi dan tindakan main hakim sendiri yang bisa dikatakan adalah salah satu cara informal di Indonesia dan beberapa negara yang lain saya share skrin sebentar oke sebetulnya ini saya share riset dari paper yang sudah terbit tapi masih dalam bahasa Inggris mungkin beberapa minggu ke depan rencananya akan ada bahasa Indonesia bersifat bahasanya nanti saya share ke Pak Iqram juga baik jadi riset saya tunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri di Indonesia semakin marat ini saya share beberapa data yang pernah dikumpulkan dulu waktu saya masih bekerja di World Bank kami membantu pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan data tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia sejak 98 sampai dengan 2014 dan salah satu temuan yang menarik adalah kekerasan dalam skala besar termasuk kerusuhan kerusuhan seperti Ambon, Poso dan yang lain-lain itu drastis turunnya sejak 2001-2002 jadi Indonesia kondisi keamanan itu sangat membaik dalam dua dekade terakhir walaupun ada beberapa yang kecil masih terjadi tapi tidak ada kerusuhan seperti dulu tetapi yang salah satu temuan yang cukup mengejutkan adalah sebetulnya ada kenaikan tajam tindakan main hakim sendiri sambil ada perbaikan kondisi keamanan secara umum tindakan main hakim sendiri di seluruh Indonesia itu semakin marat naik terus dan akhirnya menjadi bentuk kekerasan kolektif yang paling besar jadi di database kami semua insiden semua kejadian semua korban dan ketika dihitung 61% adalah korban tindakan main hakim sendiri dan sisa ini adalah yang lain kerusuhan mengenai etsara kerusuhan terkait dengan isu-isu politik isu-isu pemilihan umum dan bahkan separatisme yang di Papua itu sangat kecil dibandingkan korban secara keseluruhan korban main hakim sendiri yang biasanya dilaporkan dilaporkan setiap hari dalam jenis kecil-kecil tapi kalau dikumpulkan di dalam satu database itu sebetulnya tunjukkan angkanya cukup besar bahkan jauh lebih besar daripada dampak kekerasan bentuk lain yang sering kita perhatikan menyesal berbagai pelanggaran dan kejahatan jadi ini saya ambil dari beberapa headline dari orang-orang yang sering kita baca sebetulnya ada pedal yang dihakimi oleh masalah bahkan ada satu kata banyak sekali mungkin pakar-pakar komunikasi di sini sangat kenal dengan istilah-istilah seperti di masa bahkan saya ketika belajar bahasa Indonesia tidak bahwa masa itu bisa jadi kata kerja orang di masa terus ada juga masalah-masalah moral misalnya orang yang berhubungan di luar nikah atau ditemukan misalnya atau tinggal bersama tanpa menikah orang mabuk ada juga apa namanya orang gila orang sakit jiwa yang menjadi sasaran masa dan sebagainya dan juga semakin beberapa tahun ini juga menjadi masalah agama jadi ada juga orang-orang yang dituduh melakukan penistaan agama atau melakukan tindakan-tindakan yang menghina salah satu pengikut agama tertentu jadi juga dijadikan sasaran tindakan main hakim sendiri ketika kita mengkategorisasikan semua data ini sebetulnya ada tiga kategori sasaran yang bisa dilihat dari data ini pertama tindakan main hakim sendiri menyasar kriminal offenses jadi peraturan-peraturan yang tindakan atau pelanggaran yang sudah diatur dalam undang-undang secara resmi yaitu kriminal misalnya melakukan pengeroyahan terhadap orang yang dituduh melakukan misalnya begal atau yang melakukan pencurian atau tidak bayar hutang misalnya atau yang melakukan hal-hal susila itu jadi salah satu yang kategori kedua adalah moral offense yang lebih terkait dengan sense of morality di masyarakat misalnya orang-orang yang LGBT atau misalnya bahkan ada orang yang selingkuh atau misalnya ada beberapa di Indonesia masih ada santet dianggap dan sebagian dari pelanggaran ini diatur dalam undang-undang sebagian tidak jadi ada campur aduk dan juga ada kategori ketiga yang bisa dikatakan adalah ideologi atau pelanggaran secara ideologi nah itu di sini ada peristaan agama ada juga penyimpangan sektor atau agama misalnya beberapa pengikut aliran menimpang agama dan juga ada masalah PKI yang sering-sering sekali muncul yang sebagai ideologi terlarang dan juga ada menghina nasionalisme dan kurang patriotism dan seperti itu dan ketika kita melakukan kita membagi semua fans yang ini dalam kita paling banyak main hakim sendiri itu terjadi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur dalam KUHP jadi itu keadegeri yang paling besar bukan yang tidak diatur dalam KUHP tapi yang sudah diatur dengan tegas dalam KUHP jadi main hakim sendiri itu lebih banyak menyesar tindakan-tindakan seperti itu dan semakin kesini semakin ada kenaikan main hakim sendiri terhadap moral offenses dan ideologi itu adalah fenomena baru yang baru 10-15 tahun terakhir yang muncul juga ada sedikit pembagian tugas kalau kita lihat siapa sebetulnya pelaku main hakim sendiri kalau kita misalnya baca banyaknya kita fikirkan ormas yang melakukan main hakim sendiri yang melakukan reziah dan bertindak seenak-enaknya misalnya sebenang-benangnya tetapi tidak kita tunjukkan bahwa paling banyak tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh warga biasa warga tetangga kita tapi yang dilakukan oleh warga biasa adalah lebih banyak tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggaran kriminal misalnya begal dan seperti itu dan lebih banyak tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh ormas atau ormas yang atau bentuk dalam bentuk kelompok adalah moral dan ideologi itu lebih banyak diatur oleh kelompok-kelompok tersebut jadi kalau misalnya kelompok seperti FPI atau ormas lain itu tidak banyak mengatur atau tidak banyak menghakimi tindakan-tindakan kejahatan tapi lebih banyak untuk pelanggaran ideologi dan moral dalam hal ini saya juga perhatikan bahwa waktu saya melakukan riset tuduhan penistahan agama itu merupakan salah satu sasaran yang semakin sering dihakimi waktu itu tentu mulai dalam spotlight itu mulai tahun 2016 sebelumnya juga ada tapi setelah tahun 2016 yang pemilihan Jakarta yang sangat waktu itu panas bisa dikatakan panas gara-gara ada ucapan mantan gubernur yang sangat bisa disesalkan jadi masalah penistahan agama itu menjadi sangat penting dan sering sekali digunakan dan begitu banyak ada polarisasi di dalam masyarakat sehingga jadi banyak kasus-kasus terkait yang sebetulnya di run digital jadi mungkin kamu masih ingat teman-teman bahwa yang terjadi adalah satu pendukung Ahok atau satu pendukung FPI omong sesuatu terus dia didatangi oleh pihak lain lalu di ancam-ancam lalu sampai ada minta maaf salah satu high profile terjadi ketika masa kumpul di kantor koran tempo lalu di ancam-ancam karena mereka membuat satu kadu dan menulis sesuatu tentang pemimpinnya dan itu sering sekali waktu itu terjadi dan walaupun ini mengenai agama dan waktu itu kebencian ucapan kebencian sebetulnya mengikuti template yang sangat lazim tentang main hakim sendiri secara luas ada deteksi pelanggaran oleh masyarakat atau warga atau pihak sipil habis itu ada pencarian dan penangkapan pelanggar habis itu ada penggunaan penggunaan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan fisik terhadap pelanggar untuk menghakimi dan juga untuk menciptakan kecerah yang sangat besar kepada pelanggar atau potensial pelanggar yang lain-lain jadi ini semua dilakukan di depan umum di depan masa yang besar jadi tidak ada upaya untuk sembunyikan biasanya kalau kita fikirkan kekerasan kelektif itu ada juga yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui siapa sebetulnya pelaku tapi salah satu ciri khas main hakim sendiri adalah dia selalu dilakukan di depan banyak sekali publik supaya memunculkan efek cerah jadi ini ikut walaupun ini khas tentang beberapa kejadian ini yang terjadi waktu itu sangat terkait dengan masalah penistahan agama dan kebencian mengucapkan kebencian tetapi sangat mengikuti semua tahap-tahap main hakim sendiri yang biasa yang setiap hari terjadi misalnya terhadap pelaku begal dan yang lain-lain dan salah saya juga mau bilang bahwa penghakiman massa terhadap pelanggaran biasa dan juga terhadap pelanggaran agama atau penistahan agama bukanlah sesuatu yang khas untuk Indonesia itu sering sekali terjadi semakin marah di berbagai negara yang lain India salah satunya yang mungkin teman-teman pernah dengar tentang kawijilandisme atau bagaimana ada masa-masa yang memang mencari dan memburu anggota minoritas di India untuk secara sangat lincin nama-nama lincin South Africa juga Afghanistan Bangladesh Philippines lebih banyak ke kriminal ke narkoba dan berbagai negara yang lain jadi ini naiknya main hakim sendiri bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara yang lain juga apa yang mendorong tindakan main hakim sendiri kalau kita tanya dan saya sering tanya ke orang-orang ketika saya melakukan riset jawaban utama adalah negara tidak atau lokasitas negara tidak hadir ada juga yang bilang negara tidak hadir itu dalam arti polisinya tidak datang tidak bertindak dan juga ada bilang bahwa tidak ada misalnya ketika kita omongin kasus-kasus sampai gitu bilang ya orang terpaksa mau ditindakan sendiri karena tidak ada peraturan yang tegas yang bisa membantu kita jadi mau gak mau ya dalam keadaan seperti itu jadi hubungan antara keamanan resmi dan informal dan formal itu seolah-olah substitut ya jadi kalau misalnya tidak ada peraturan akan ada tindakan informal untuk memenuhi kekosoman yang diindikan oleh negara jadi hubungannya selalu dilihat seperti itu tetapi di Indonesia jumlah aparat di Indonesia jumlah aparat formal selama 20 tahun terakhir itu naik tajam dan kehadiran negara semakin luas misalnya ini saya kasih beberapa contoh saja memang betul bahwa pada tahun 98-99-2000 Indonesia ada dalam posisi yang sangat lemah dari segi kapasitas tapi semakin kesini semakin naik kehadiran aparat formal ini ada program ada program satu polisi satu desa bisa dikatakan anggaran polri sangat naik tajam dan ada juga dari riset kita tunjukkan bahwa polisi sekarang sering melakukan intervensi ketika terjadi kekerasan kalau ada keusuhan segala macam yang ini grafis di bawah tunjukkan rate of intervention berapa kali atau dalam berapa persentase polisinya datang untuk menghentikan kekerasan dan itu juga naik itu tunjukkan bahwa daya paksa negara dalam hal ini daya penegakan hukum sebetulnya naik terus kenapa terjadi tindakan main hakim sendiri semakin banyak kalau misalnya di satu sisi kita lihat ini ada kenaikan daya paksa negara atau bisa dikatakan kapasitas negara untuk menegakkan hukum tapi di sisi lain ada kenaikan juga dalam tindakan main hakim sendiri dan salah satu temuan riset saya yang saya lakukan cukup lama adalah pelaku main hakim sendiri sebetulnya mengandalkan songgungkan negara bukan ketidakadirannya jadi keadaan negara itu menjadi penting bagi pelaku main hakim sendiri gunakan diajak kepatitas negara bukannya dia hanya ada dimana negara tidak ada bukan nah ini saya kasih beberapa contoh dalam kasus-kasus yang saya tadi sebutkan yang terjadi setelah 2016 salah satu hal yang sangat common di berbagai kejadian adalah pelaku main hakim sendiri itu selalu meniru protokol resmi jadi mereka membawa polisi mereka melakukan dokumen-dokumen untuk secara resmi terus ada juga unsur yang namanya tadi disebut oleh mbak restoratif justice jadi mau gak kita secara keluarga selesaikan ini antara kita saja jadi jangan dibawa karena hukum dan ada upaya-upaya seperti itu untuk menghindari dan untuk supaya yang korban yang menjadi sasarannya memenuhi semua tuntutan mereka dan ini ada beberapa surat penyataan dibikin itu semuanya diakui dan disahkan oleh aparat negara yang resmi jadi jarang sekali ada tendakan main hakim sendiri seperti ini dimana orang hanya sendiri saja yang urus selalu ada polisi selalu ada kadang-kadang ada TNI juga ada pejabat negara yang lain yang diundang untuk meniyahkan dan mengakui tuntutan mereka dan untuk ikut memaksa korban untuk menerima permintaan dari pihak pelaku main hakim jadi itu satu apa itu terjadi karena mereka memanfaatkan hukum untuk mengintimidasi korban jadi kalau dalam beberapa kasus kasus yang terkait dengan penistahan agama yang terjadi setelah 2016 memang ada juga pasal-pasal penistahan agama tapi selalu disertai dengan undang-undang ITI juga ada pasal 28 yang disebut oleh Badinda tadi dan berbagai jadi multi multi charge bukan hanya salah satu charge saja dan itu sebetulnya resmi kasus itu justru memicu dan membantu telaku main hakim sendiri kami lihat misalnya 80% penduduhan penistahan agama itu dilanjutkan oleh aparat ke pengadilan jadi rate of arraignment yang bisa dikatakan rate of arraignment itu sangat tinggi dan orang-orang tahu itu bahwa kalau dituduh melakukan penistahan agama terus ada juga pasal lain undang-undang ITI dan yang lain-lain itu tinggi kemungkinan bahwa akan maju ke pengadilan satu dan pelaku main hakim sendiri ketika kasusnya sudah maju ke pengadilan selalu ingin mengawal proses pengadilan yang cukup panjang jadi hakim dan jaksa sering ada di bawah tekanan masa misalnya di luar ada demo besar-besaran terus ada bawa nama-nama agama segala mengintimidasi oleh kemungkinan proses pengadilan pasrah dan memenuhi tuntutan pelaku main hakim sendiri supaya bisa menghindari proses formal yang begitu rumit begitu berat dan begitu sulit untuk dinavigasi dan ada kemungkinan besar untuk bisa ada conviction bisa masuk penjara dan bisa dipengaruhi oleh masa yang sama jadi buat apa dia pertama menolak untuk misalnya ya minta maaf aja dimana berapa kali kejadian dimana tindakan yang dituduh melakukan penistahan agama atau penimpangan yang lain disuruh minta maaf secara publik ya dia minta maaf dalam hal ini jadi dan adanya peraturan yang sangat tegas dan sangat berat itu sebetulnya berkontribusi kepada keinginan orang untuk menghindari proses hukum daripada ya ayo kita ke kita ke pengadilan nanti kita uji di situ gak ada yang mau seperti itu semua orang maunya yaudah damai aja apalagi ada aparat yang dibawa oleh masa yang juga kadang-kadang sarankan bahwa ya daripada repot nanti yaudah minta maaf kan minta maaf aja kan gak apa-apa jadi ada hasil seperti itu nah terus bagaimana dampaknya terhadap main hakim sendiri dalam konteks ini terhadap demokrasi atau secara besar pertama main hakim sendiri yang dilakukan dengan cara seperti ini yang membawa hukum sebagai senjata aparat sebagai pendukung itu menjadi mekanisme akar rumput untuk memaksa kehendak mayoritas secara informal jadi di luar sistem yang formal satu yang kedua itu menggunakan ancaman kekerasan untuk membatasi perilaku masyarakat sesuai dengan visi perilaku main hakim sendiri misalnya ada kelompok yang tidak suka bahwa ada orang yang berekspresi atau misalnya melakukan apa namanya mengkritik salah satu pemimpin agama dan yang lain-lain ya dengan cara seperti ini bisa mengatur perilaku orang jadi ini boleh ini tidak boleh ini boleh dan tanpa ada perubahan secara formal ya jadi tidak perlu mengubah undang-undang sebetulnya cukup dengan cara seperti ini atur sedikit-sedikit di akar rumput dan salah satu tempat besar juga adalah membajak ke para negara untuk menjalankan mereka dalam memanggas hak-hak konstitusional warga negara ini juga bisa dilakukan tanpa mengubah undang-undang dasar jadi menjadi alternatif untuk menciptakan satu society sesuai dengan keinginan salah satu kelompok tanpa melalui jalur konstitusional jadi ini bisa dilakukan dengan cara yang inkonstitusional saya kira saya berhenti di sini dan mungkin lebih banyak kita bisa bicara di bagian tanya-jawab terima kasih Pak Ikram Pak Ikram masih mute saya tidak berkomentar nanti biar Pak Nanang yang akan melakukan satu pembahasan tapi yang senang apakah kata begal itu pesannya didapatkan dari Lampung atau dari luar Lampung juga ada kata begal tadi kan sana menyebutnya dengan banyak oh ya sudah tapi menarik tapi setidaknya bahwa webinar ini bermanfaat baik untuk jurusan sociologi maupun komunikasi lalu kemudian bagaimana nanti kawan-kawan apa mahasiswa dari jurusan komunikasi dan sociologi mencoba mengkolaborasikan peran teknologi atau media terkait dengan mem hakim sendiri misalkan seperti itu tapi tidak apa-apa saya langsungkan Pak Nanang karena waktunya sangat singkat sekali terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat Pak Ikrom terima kasih sudah di ajar diskusi juga Mbak Adinda dan Bu Sana serta para mahasiswa saya izin untuk share screen biar agak cepat sudah keluar ya jadi mohon maaf saya tidak memberikan resep teknis gitu tetapi hanya memberikan semacam perspektif ya atau kerangka gitu ya judul judul pembahasan saya itu kebebasan berekspresi dalam undang-undang IT relasi masyarakat dan negara tetapi saya belum membaca detail karya Bu Sana tentang kebangkitan saya Pananjin dan main hakim sendiri di Asia baru saya terima beberapa waktu jadi belum sempat mendalami itu tapi menarik ternyata kita bangsa kita itu pemarah gitu mudah marah kemudian pintar memanfaatkan regulasi untuk kemarahnya itu ya jadi saya mulai dari ini jadi sesungguhnya undang-undang IT itu sebagai latar belakang mungkin langsung ke yang ketiga ya bahwa kebebasan informasi itu tidak diatur dalam undang-undang IT itu jadi Mbak Adinda itu undang-undang IT ini lahirkan tahun 2008 kemudian beberapa bulan kemudian lahir undang-undang keterbukaan informasi publik jadi kita bangsa Indonesia atau negara yang dipikirkan pertama itu mengatur dulu mengatur tapi bukan membuka keterbukaan informasi publik nah itu 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 negara itu ya kemudian berikutnya kita lihat di dalam konsideran pada revisi kedua undang-undang IT dikonsiderannya itu adalah untuk menjamin pengakuan serta pengurumatan atas hak dan kebebasan orang lain bukan kebebasan berekspresi oleh karena itu azasnya atau prinsip di dalam undang-undang IT dari lima azas itu hanya dua yang penting yang pertama bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu harus tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri bahkan disebutkan di situ asas kedua yang penting itu tidak mengakibatkan kerugian orang lain walaupun orang lain itu tidak tahu jadi memang mengatur agar tidak merugikan orang lain sementara kalau awalnya memang konsideran di undang-undang IT tahun pertama tahun 2008 itu sifatnya instrumental teknis dan kata wakil Menkumham Profesor Rietz itu sebenarnya awalnya undang-undang IT itu memang instrumen teknis supaya teknologi elektronik ini tidak silah gunakan tetapi berkembang mengatur pasal 272829 yang dianggap beberapa aktivis sebagai akar masalah selanjutnya saya mengupas dari hasil studi The Indonesian Institute bahwa pasal 272829 ini adalah yang bermasalah karena sangat fleksibel tafsirnya tetapi dibenarkan oleh makamah konstitusi jadi tidak bisa bergeser tidak bisa berubah karena itu kalau mau revisi undang-undang IT ke depan mulai dari konsiderannya kemudian di bab definisi umum itu tidak ada sama sekali kata-kata tentang kebebasan berekspresi tetapi yang ada di sana semua definisi tentang informasi elektronik pemberian badan pemberian sertifikat apa namanya teknologi dan seterusnya tapi tidak ada sama sekali eksplisit dituliskan tentang kebebasan berekspresi sebagai sebuah nilai moral yang absolut itu tidak ada sehingga akhirnya memang praktiknya seperti itu sekarang seperti sekarang ini berikutnya nah ini kasus yang diangkat oleh The Indonesian Institute itu bahkan sekarang kan ada kasus Pak Luhut melaporkan apa namanya kontras kemudian padahal kontras itu menyampaikan hasil riset hasil riset yang disampaikan oleh institusi lain itu bisa digugat di pengadilan karena penggunaan undang-undang IT ini nah ini sebenarnya saya ingin menyampaikan fakta global ini yang saya petakan bahwa ini ada undang-undang IT ada kebebasan ekspresi bermasyarakat ada negara prinsip yang utama yang digunakan oleh undang-undang IT itu adalah prudensi jadi tidak merugikan orang lain jadi kalau orang mau berekspresi secara elektronik dia harus mikir kepentingan orang lain yang jangan sampai dirugikan bahkan dia harus memikirkan prinsip good faith atau good meaning bahwa dia tidak bisa menggunakan apa namanya media elektronik sehingga akibatnya merugikan orang lain walaupun orang lain itu tidak tahu oleh karena itu apa namanya kebebasan berekspresi ini saya tulis di luar lingkaran walaupun ada sentuhannya dengan undang-undang IT jadi sesungguhnya di undang-undang IT ini dianggap oleh teman-teman aktivis banyak tidak menampung kebebasan berekspresi begitu pula dengan negara ini negara kita ini sekarang ini negara di dunia ini kan sebenarnya tidak negara utuh tidak bisa berhadapan antara masyarakat dan negara face-to-face itu tidak bisa lagi tapi negara itu disitu ada relawan kalau misalnya di KPU itu adalah kawal pemilu kritik terhadap KPU hasil pemilu 2014 itu bisa dipukuskan oleh karena kawal pemilu ini termasuk sekarang muncul aplikasi peduli lindungi misalnya buzzer buzzer yang tadinya konsepnya itu adalah ideal bagus menjadi negatif karena tarikan politik tapi negara tidak lagi dalam kontek dunia maya dalam kontek dunia digital negara itu tidak bisa ditafsirkan berlilih sendiri nah ini jadi sesungguhnya kalau kita melihat peta dunia sejak akhir abad 20 sebenarnya karena ada kegagalan politik globalisasi nah pertama waktu itu bahwa nilai-nilai universal seperti HAM kebebasan berekspresi sebagai sebuah nilai universal absolute deterministik misalnya kemudian kategoris itu itu ternyata mengalami kegagalan di tingkat global ketika politik globalisasi itu muncul fenomena Brexit Britannia exit dari Uni Eropa misalnya tahun 2016 terpilihnya Trump misalnya itu juga membuat nilai-nilai universal mulai luntur kemudian kegagalan AS di Taliban eh di Afganistan sehingga akhirnya Biden mengatakan bahwa perjuangan HAM sekarang tidak melalui kekuatan militer tapi melalui diplomasi sebenarnya itu adalah kemunduran lanjutan dari politik globalisasi akhirnya kepentingan negara-negara itu adalah tergantung kemampuan negara untuk mengenali nilai-nilai kemudian culture misalnya kemudian kebiasaan-kebiasaan yang konstruktif yang dimilikinya kemudian perubahan kemerosotan modernisasi juga didorong karena disruksi teknologi informasi dan komunikasi lingkungan media yang berubah bahwa kita sudah bermasyarakat berjaringan sehingga tidak bisa lagi kita misalnya mengkritik seorang pejabat publik misalnya gubernur kemudian ada respon dari kalangan masyarakat lain yang membela gubernur itu adalah bagian kenyataan fakta-fakta yang memang terjadi demikian oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami fakta itu sementara hukum dunia maya juga membatasi kita kan tidak boleh misalnya menyerang hackers hacking misalnya itu kan tidak boleh memanipulasi itu juga tidak boleh itu diatur secara internasional sebenarnya itulah IT itu harusnya yang terakhir ini kontek inilah kontek dari indang-undang IT dan pelaksanaannya di Indonesia ini pertama dalam kontek hukum dunia maya kemudian dalam kontek global memang mengalami pergeseran pergeseran tidak ada yang mutlak lagi tetapi relatifitas-relativitas itu muncul apalagi setelah munculnya teori banyak relatifitas memang benar itu kan nah sekarang saya lanjutkan saya menggunakan kerangka pikirnya kerangka teori itu dari bukunya J. Donald Walters Crisis in Modern Thought tahun 2003 diterbitkan oleh Gramedia itu ada ada perdebatan antara Kant dan Sartre karena mewakili modernisasi Sartre kritik terhadap modernisasi di akhir abad 20 ketika modernisme mengalami gejala kemerasotan akibat layar teori relatifitas Einstein dan sebagainya itu membuat ketidakseimbangan pemikiran sehingga terjadi krisis mempertanyakan prinsip-prinsip universal itu tadi idealisme dipertanyakan kita lihat film-film antara film misalnya sebagai contoh mudahnya yang untuk mahasiswa itu film-film Amerika itu selalu selesai karena semangatnya tadi itu bahwa nilai-nilai itu adalah moralitas idealisme itu harus selesai jadi tidak ada film Amerika yang tidak selesai puntas tetapi kita di Indonesia kemudian negara-negara Asia itu misalnya kita diskusi sebuah tema itu musawarahnya mesti panjang kadang-kadang tidak perlu kesimpulan jadi tidak tidak harus memilih ini dan itu tapi bisa dua-duanya itu pemikiran dari pandangan antara universal dan situasional dalam bukunya Wolters kemudian selanjutnya yang kedua menyatakan bahwa kemajuan ilmiah mempunyai potensi menghancurkan manusia jika ketidakseimbangan ketidakseimbangan dalam kodrat manusia tidak diperbaiki dengan cara yang sama hati-hatinya dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam laboratorium yang telah melahirkan ilmu pengetahuan artinya ketika kemerasotan globalisasi yang pertama konteksnya kemudian yang kedua ketika disrupsi informasi dan teknologi itu membawa perubahan terhadap perilaku akan kita harus memilih kita harus hati-hati betul menyikapi praktek undang-undang IT ini di Indonesia keputusnya yang apa namanya mana yang terbaik bagi kita kita boleh meneriakan kebebasan berekspresi tetapi prakteknya ada imperatif lain bahwa merugikan orang lain itu ternyata melalui undang-undang ini akan diproses misalnya akan sampai pengadilan seperti dicantohkan oleh Mbak Adinda dan apa namanya hasil studi dari Ibu Sana tadi jadi kondisi akhir abad 20 itu kini abad 2001 awal ini berlanjut akibat teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan perubahan cepat revolusi komunikasi internet diikuti dekadensi perpecahan merosotan hubungan antara manusia semua negara sedang melakukan pencarian solusi yang tepat ini sebagai bentuk apa namanya argumentasi dari Walters dia mengatakan bahwa sejak ditemukan teori relativitas teori sejarah tentang waktu A Brief History of Time misalnya atau revolusi teknologi informasi kehidupan sampai saat ini kan kita tetap berjalan sebagaimana mestinya kehidupan tetap solid hukum material tetap berjalan dan konteks pengalaman manusia itu sendiri pengalaman kita sendiri maksudnya penemuan teori relativitas ini tentang waktu tidak pernah membuat detak jam dinding kita itu rusak jadi sesungguhnya kita tetap mempunyai harapan maksudnya pandangan situasional ini tetap ada harapan apa harapan itu adalah menemukan nilai-nilai yang tetap tumbuh hidup dan nyata meskipun banyak kasus misalnya dari 4 kasus yang diungkap dalam studi Indonesian Institute tetapi makna kebebasan berekspresi tetap dijunjung oleh bangsa Indonesia orang juga tidak bisa menumbur atau misalnya menolak kebebasan berekspresi seperti itu tetapi juga ada imperatif lain bahwa ketika kita misalnya menggunakan teknologi informasi hati-hati juga jadi sesungguhnya dalam perkembangan yang cepat menarik kesimpulan negatif pada fakta-fakta padahal sebenarnya akar masalahnya bukan terletak pada faktanya bahwa misalnya fakta yang kita temukan dalam risip tidak di situ tapi bagaimana kita memahami fakta yang berubah kemudian mencari solusinya terakhir dalam sebuah bahkan saya mencoba menggambarkan tataran kebebasan berekspresi ada dua yang pada tingkat ide pada tingkat prinsip norm itu memang sepatnya universal mutlak imperatif kategoris ketika nilai universal ini yang dihasilkan oleh spirit modernism itu dia akan punya makna yang sama sampai kapanpun itu hanya di dalam prakteknya akan berbeda itu yang tadinya di tingkat ide itu memang sifatnya kategoris imperatif kategoris ketika diterapkan ternyata relatifitas di kita banyak yang membatasi jadi sesungguhnya ketika gerakan orang mencoba untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi dia itu memakili norm tadi tapi bukan berarti dia normnya artinya dia memakili saja tidak sama dengan nilainya karena banyaknya relatifitas relatifitas bukan menyamai hanya semacam keadaan-keadaan yang sebenarnya terbatas sekarang kita ini jadi imperatif lain itu misalnya tidak ada lagi yang lebih imperatif apakah kebebasan berekspresi ini pemahamannya apakah kebebasan berekspresi itu nilainya lebih tinggi maknanya dibanding merindukan orang lain misalnya tidak begitu ternyata dua-duanya tidak sama-sama tidak imperatif jadi merugikan kebebasan orang lain bukan berarti lebih tinggi dari kebebasan berekspresi juga sama-sama seperti itu jadi kebebasan berekspresi tidak lebih imperatif daripada kerugian orang lain begitu pun sebaliknya lalu ada undang-undang IT yang sudah dilegitimasi oleh putusan MK jadi kalau dalam konstruksi hukum di Indonesia MK itu menguji hasil gugatan dari masyarakat apakah pasal di dalam undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar kita bertentangan dengan konstitusi MK hanya mengatakan bertentangan atau menyatakan tidak ditolak berarti kan nah pasal 27 yang pernah diuji di MK itu dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi karena yang digugat pasalnya karena karena apa yang digugat hanya pasalnya nah dan pemerintah dan DPR akhirnya pada revisi kedua undang-undang IT dia menekankan bahwa undang-undang IT ini konsideran utamanya adalah harus dalam penggunaan transaksi elektronik harus memikirkan kebebasan orang lain akhirnya muncul itu imperatif itu yang muncul itu kemudian konsekuensinya itu juga harus sudah menjadi imperatif tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain tidak merugikan orang lain walaupun tanpa pengetahuan orang lain itu kemudian yang sekarang akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dalam penasiran itu diatur melalui surat keputusan bersama atau SKB antara Menteri Mincom Info Kapori dan Kejaksaan Agung itu menjadi instrumen teknis di lapangan walaupun sebenarnya di Undang-Undang IT itu sebenarnya juga banyak distorsi interpretasi dan distorsi intensi tetapi itu sudah menjadi fakta bagaimana kita memahaminya itu dalam proses yang berjalan itu oleh karena itu ada beberapa kesimpulan dan semacam mungkin bukan solusi tetapi sebagai langkah maju utama bahwa esensinya yang namanya relatifitas yang membatasi kebebasan ekspresi di Undang-Undang IT itu sesungguhnya tetap tidak mengurangi realitas tentang kebenaran kebebasan berekspresi kita mana yang salah kalau dibatasi tetap salah itu sebenarnya dipahami oleh kita semua oleh bangsa kita jadi itu mesti dicari cara bagaimana kebebasan ekspresi dimasuk di dalam Undang-Undang IT untuk revisi ke depan eksplisit sehingga apa namanya nilai nilainya tidak diambil dari Undang-Undang yang lain kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah yang kita pikirkan itu perjuangan untuk menegakkan atau memperjuangkan kebebasan ekspresi itu dalam konteks yang sekarang berjalan di Indonesia itu workability artinya bisa dilaksanakan ini diambil dari perspektif modern juga dari nilai nilai modern dalam studi dalam metodologi dalam pertanyaan filsafat ilmu pengetahuan modern yang ketiga penekanan terus-menerus pada pengalaman jadi kita ya memang ada pahitnya juga ada pahitnya melihat apa namanya fakta-fakta di lapangan dari kasus-kasus itu orang diretas aplikasinya direpas kemudian dibajak kemudian diisi pesan-pesan yang merugikan orang lain pemilik akunnya ini yang ditangkap ditangkap dengan tidak mendapatkan keadilan misalnya memang pengalaman itu pahit bagi kita semua tapi pengalaman yang terus-menerus ini itu lebih baik daripada teori yang tidak teruji kemudian pentingnya introspectif dan ini dari saya itu kita sebagai sebuah dari proses perkembangan global konteks global tadi kan kita harus inward looking melihat mana yang baik bagi kita kita bangsa Indonesia punya mekanisme introspeksi nah bagaimana caranya mekanisme koreksi misalnya orang itu kan alpha saya misalnya menggunakan instagram atau whatsapp alpha tapi karena sadar cepat direvisi mekanisme koreksi ini dianggap secara hukum sebagai bentuk maaf tapi resmi dan diakui hukum itu bagaimana caranya sehingga walau tidak seperti sekarang ketika orang men-share misalnya di media sosial kemudian dianggap merugikan orang lain nama baik orang lain digugat walaupun dia sudah sudah minta maaf tetap diproses terus menerus seperti kasus ahok misalnya nah kemudian jadi mekanisme introspeksi yang ditindaklanjuti dengan mekanisme koreksi terhadap statement yang dinilai mencemarkan nama baik atau kehormatan pihak lain misalnya itu bisa masuk dalam mekanisme praktek transaksi elektronik kemudian ada pedoman yang berkembang dan terarah terarah ini yang mengurangi penderitaan seperti orang ditahan semau-mau misalnya dianggap semau-mau ditahan setelah pidana misalnya bagaimana caranya ini bisa dikurangi dan menambah pasal-pasal yang membuat kita bahagia bersama sehingga harusnya tidak ada yang sifatnya kategoris kemudian yang terakhir adalah bahwa praktek undang-undang antara kebebasan ekspresi dengan imperatif lain merugikan orang lain itu sifatnya bukan pilihan either or kalau tidak ini ini bukan begitu atau dua-duanya bukan ya mederno bukan tapi memang keduanya itu harus apa namanya semacam asir tadi jadi disini ada asiran kita harus masuk di wilayah asiran ini nah ini yang kita cari kita cari bagaimana mekanismenya itu sehingga banyak para aktivis yang mencoba untuk tetap menjaga nilai-nilai demokrasi keasasi manusia gitu ya yang sudah sifatnya kembali kepada negara masing-masing kembali kepada apa namanya kultur masing-masing tidak lagi ditarik pada tingkat global tidak ada lagi kekuatan negara yang bisa memaksakan oleh karena itu harus asiran ini dicari oleh oleh bangsa masing-masing oleh bangsa Indonesia sendiri dan kita mahasiswa kemudian para aktivis juga menjadi punya tanggung jawab untuk menemukan bentuknya asiran antara undang-undang IT yang memang membatasi kebebasan berekspresi dengan nilai kebebasan ekspresi dalam bentuk operasional itu seperti apa nah itu jadi both end jadi ya kebebasan ekspresi masuk di dalam undang-undang IT tidak merugian orang lain juga masuk dalam undang-undang IT sehingga ramuan itulah yang menjadi salah satu solusi untuk ke depan jadi itu Pak Ikram cukup Pak Ikram terima kasih terima kasih Pak Nanang jadi saya enggak salah kalau Bapak menyiapkan pembahasannya dengan baik dan dengan kompleks sekali bahkan saya melihatnya bahwa apa yang Bapak sampaikan itu menjadi bagian dari naskah akademik untuk review IT sangat kompleks sekali sampai menjelaskan dengan kebebasan ekspresi dan meninjau dari sisi filsafat sisi politik dan sebagainya tapi mungkin setelah mahasiswa bertanya nanti mungkin Mbak Dinda juga akan menanggapi dan juga Ibu Sana menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nanang saya buka termen pertama untuk tiga atau empat orang mahasiswa kemudian Mbak Dinda juga bisa langsung menanggapi mahasiswa dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Pak Nanang silahkan melalui chat atau langsung raise hand aja oh siapa Cerisa Cerisa terus kemudian Alpini dan yang ketiga Putri silahkan dari Cerisa terlebih dahulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan Cerisa Marilis ya Pak jadi Universitas Selamat Wakannya enggak ada Terima kasih Ya Risa sepertinya ada gangguan jaringannya Atau bisa bisa dihentikan terlebih dahulu Cerisa kita langsung aja ke Alpini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih masih enggak ada ya Pak Langsung aja Langsung bertanya Langsung pertanyaannya apa Ya Selamat siang terkenalkan saya Alpini dari Spesial Wabarakatuh Saya tertarik dengan topik yang tadi Bu Adi sudah sampaikan terkait kebebasan berekspresi adalah adanya COVID-19 tadi sempat dibahaskan contoh salah satunya adalah kasus kritik masyarakat kepada pemerintah Saya tertarik dengan adanya kasus peringangan poni setelah pendakwa mantan yang salah satu yang salah satunya dinilai cukup menderita karena dirinya dan anaknya mendapatkan muling dari masyarakat melalui media sosial lalu yang ingin saya tanyakan apakah UIP ini memang dapat dijadikan perkembangan untuk merenangkan hubungan terdakwa dalam suatu kasus khususnya tadi adalah kasus korupsi terima kasih lanjut Putri Azura baik terima kasih atas kesempatan ya Pak sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Azura Kristina Wajayanti dengan NPM 2116031091 dari jurusan ilmu komunikasi kelas RPA saya ingin bertanya bagaimana pendapat bapak atau ibu jika ada kasus pelecehan penipuan dan lain sebagainya yang sudah lama terjadi dan juga sudah dilaporkan polisi dan bertahun-tahun korban telah mencari keadilan untuk dirinya namun tidak dapat terselesaikan dengan baik saya sebut saja kasusnya seperti kasus pelecehan di KPI yang sampai sekarang masih belum terselesaikan nah yang akhirnya korban tersebut memberanikan diri untuk speak up di sosial media dengan menyebutkan nama pelaku sehingga netizen-netizen yang mengetahui kasus tersebut mencari seluk-geluk dari pelaku-pelaku tersebut sehingga di sosial medianya terdapat komentar-komentar negatif yang seperti bullying namun seperti cybercrime nah lalu pertanyaan saya apakah hal tersebut termasuk main hakim sendiri namun dalam bermedial atau tidak lalu pertanyaan saya yang kedua apakah tindakan korban ini termasuk tindakan benar atau yang salah jika tindakan tersebut kurang benar lalu bagaimana tindakan korban ini yang dimana kasus dia sudah dari 2017 tidak terselesaikan dengan baik dan bahkan saat sekarang sudah di-up pun dengan KPI-nya itu tidak diselesaikan dengan baik dan malah dibungkam terima kasih oke terima kasih bagus terakhir Rahit izin memperkenalkan diri nama raitur alif npm 1866 01101 izin berbukanya kepada Bapak Nana terkait dengan undang-undang ITE apakah undang-undang ITE yang membebasasi kebebasan berpendapat telah membelenggu demokrasi negara kita terima kasih itu saja masih ada lagi kalau tidak ada silakan ya termen satu silakan Mbak Adinda Bu Sana atau mungkin Nadia sekalian aja sebelum sampai ke Bu Adinda menjawabnya Nadia oke terima kasih Pak Ikram atas kesempatannya sebelumnya mungkin tertuju kepada Mbak Sarah kali ya pertanyaan dari Nadia soal dalam waktu dekat ini ada pemerintahan tentang seorang pegawai sualayan yang kena UU ITE karena dia memposting potongan slip gajinya secara singkat dan seperti itu dia dilaporkan oleh pihak perusahaan pihak toko tempat dia bekerja gitu kan dengan UU ITE tersebut gitu nah dan Nadia menganalisis bahasanya UU ITE sebenarnya dapat digunakan apabila oknum atau okter-okter tersebut memiliki kuasa atas orang lain dan seperti itu mungkin kalau kita balikan kasusnya ketika apa namanya Tuan yang dilaporkan menggunakan UU ITE itu tapi si karyawannya tidak memiliki kuasa mungkin UU ITE itu tidak akan berlaku untuk si Tuan dari toko sualayan tersebut nah mungkin pandangan dari Mbak Sarah sendiri terkait kuasa atas kuasa seseorang terhadap penggunaan UU ITE itu bagaimana Mbak mungkin itu sih Pak terima kasih ya terima kasih silahkan terlebih dahulu direspon oleh Mbak Adinda berkait dengan tadi tanggapan Pak Nanang dan juga pertanyaan-pertanyaan mahasiswa silahkan Mbak terima kasih Pak Ikram Pak Nanang dan juga teman-teman mahasiswa untuk pertanyaannya untuk Pak Nanang benar sekali terima kasih dan tepat yang dibilang oleh Pak Ikram tadi ini bisa jadi bahan naskah karena ada aspek filosofis ada aspek praktisnya juga kami juga sepakat karena memang nah ini dia yang menjadi menarik ketika bahkan undang-undang ini tidak diatur atau tidak menyebutkan konsideran soal kebebasan berekspresi secara khusus pun secara implisit sebenarnya di tujuan yang terkait mengembangkan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan kapasitas pemikiran dengan bertanggung jawab sayangnya itu tidak dihormati ketika undang-undang ITE itu diperapkan ini yang menarik adalah ketika undang-undang ITE dipahami sebagai undang-undang terkait sanksi yang administratif tapi juga mengurus hal yang instrumental di sisi lain dia sangat heavy dan overused digunakan untuk mengkriminalisasi nah ini juga yang menjadi permasalahan ketika terjadi banyak kasus-kasus yang menyudutkan suara-suara yang kritis misalnya dalam konteks studi kami suara warga yang kritis terhadap pemerintah sehingga memang benar bahwa ketika revisi itu dilakukan sepatutnya hal ini perlu dipertimbangkan dan bahkan memang perlu disisir atau didentifikasi di masalah-masalah pasal-pasal yang mungkin taksir tersebut bagaimanapun ini adalah pengalaman yang cukup panjang dari tahun 2008 dan studi kasusnya sudah cukup panjang ada ribuan kasus bahkan belasan ribu kasus terkait dengan penggunaan undang-undang ITE ini sementara dalam proses berdemokrasi kenapa juga kami angkat isu ini adalah kita memahami ini 23 tahun reformasi kita pernah ada di masa 30 tahunan di bawah kekenan yang otoriter jadi demokrasinya itu sangat semu sehingga memang hal ini perlu diangkat dan disuarakan terus-menerus kami juga sepakat bahwa ada aspek konten dan konteks makanya itu kami masukkan dalam studi kami ketika mendorong tentang kebebasan berekspresi ini justru menarik juga ketika tadi dikaitkan dengan studinya Mbak Sana ya soal main hacking sendiri karena kita juga jadi kenal nih Pak Ikram dan teman-teman cancel culture apa-apa suruh minta maaf kalau pengadilan itu di luar itu pada grombol jadi sehingga kita juga merasa ini kayak negara kayak ada dua matahari siapa yang berkuasa jadi tidak tahu karena kadang-kadang banyak kekenan masa yang membuat proses-proses hukum menjadi bias dan diskriminatif nah di poin terkait pertanyaan teman-teman mungkin saya langsung repat aja Pak Ikram tapi kan secara umum teman-teman juga menanyakan misalnya tadi dari Alfini Alfini tadi soal kasus korupsi apakah bisa dikaitkan dengan undang-undang ITE atau ketika orang-orang menyuarakan itu terkait dengan undang-undang ITE atau Putri tadi soal kasus pelecehan di KPI atau tadi juga somehow juga menyebutkan kasus-kasus soal bagaimana ketika orang menunjukkan atau memposting slip gajinya di suatu sualayan itu menjadi bermasalah tentu ini perlu kita lihat kasus-perkasus ya teman-teman saya sendiri bukan orang hukum tapi artinya kita perlu melihat dan mendudukannya di kasus-perkasus bagaimana misalnya kasus itu akan terkena undang-undang ITE karena ada memang pasal makanya perlu dilihat pasal yang bermasalah itu 27-29 bagaimana satu informasi itu dianggap dapat membuat eksposnya informasi dari orang lain dan memang asas soal kehati-hatian itu disebutkan dengan jelas di pasal 3 di undang-undang ITE sehingga ini perlu menjadi konsideran yang menarik memang di era digital demokrasi ini adalah orang merasa lebih mudah mendapatkan atensi dan perhatian lewat sosial media daripada lewat jalur-jalur umum yang ada maksudnya misalnya gini kita kan ada jalur konvensional misalnya ada pengaduan atau bahkan kalau ada aplikasi-aplikasi terkait juga ada kami pikir dalam konteks ini justru catatan refleksinya adalah bagaimana mengkritisi peran-peran tayangan publik ketika ada masalah-masalah seperti ini terjadi sehingga orang merasa lebih didengar di sosial media dibandingkan ketika dia melalui proses-proses yang resmi bukannya ini juga bukan hal yang penting ketika kita berbicara aspek partisipasi ya teman-teman tapi ini menarik karena ternyata dengan bersuara di sosial media teman-teman lebih didengar saya pribadi juga pernah mengalami situasi yang sama soal pengastalan jalan karena ketika saya coba jalur resmi berkirim surat ke wali kota itu surat formal ya surat di prim di capama RT ada foto itu ada yang hubris ada yang menghubungi tapi begitu saya nge-tweet dan waktu itu gubernurnya waktu itu masih Jokowi dan ada Ahok dan saya add juga mention ke Dinas PU Jakarta Utara itu langsung bergerak dan buat saya itu amazing banget gitu saya melalui proses yang lewat sosial media dan didengar dan justru lewat proses konvensional tidak didengar tapi menurut saya ini juga ada studi yang menarik dari hasil indeks surveinya dari Microsoft soal civility kesopanan dalam bersosial media dan ini saya pikir kenapa poin yang kami angkat dan dorong soal literasi digital termasuk kesantunan ini penting juga untuk diangkat adalah kadang-kadang permasalahannya ini dengan hukum adalah ketika dia diinterpretasikan dengan rasa suka atau tidak suka nah ini kan sangat subjektif gitu ya teman-teman kalau saya nggak suka ya saya gunakan aja nih pasal undang-undang ITE sehingga yang menjadi problematik adalah orang tidak bijak menggunakan sosial media dan cenderung menggunakan undang-undang itu atas dasar bukan karena kasusnya tapi karena perasaan gitu dan itu sangat berbahaya juga dalam proses hukum karena akhirnya keadilannya menjadi suram dalam proses itu nah kalau terkait dengan kasus soal pelecehan ya itu juga menarik dinamikanya karena ternyata ada penghukuman secara sosial media ya ada cancel culture di situ dan mungkin tidak di tahap seperti ada kekerasan ya tapi bisa jadi ada bullying yang luar biasa dan itu adalah bagian dari dinamika dan dampak ketika kita bersosial media ya kadang-kadang memang memang benar yang dibilang oleh Pan Anang tadi ini bukan soal jadi benar atau salah tapi bagaimana dia dikontekstualisasikan dalam setiap kasusnya memang sangat disayangkan cancel culture ini atau ketika orang tidak bisa bijak bersosial media atau jatuhnya jadi bullying satu sama lain apa yang dialami konten bisa jadi juga karena kejengahannya atau karena rasa frustrasinya karena proses-proses yang proses hukum yang dilakukan secara formal tidak bekerja seperti yang diharapkan tapi memang yang perlu dicatat adalah kebebasan berekspresi itu makanya literasi digital penting adalah untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan kalau teman-teman baca juga di ITE itu sebenarnya kan dasarnya dia melihat bahwa apapun perbuatan kalau dilakukan di ranah maya pun dia juga punya konsekuensi pidana di dalamnya dan itu juga tindakan hukum apalagi kalau memang dia dianggap melanggar atau diadukan melanggar terkait pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ITE termasuk itu misalnya tadi menyebarkan informasi yang dianggap bisa merugikan orang lain dan tentu ini harusnya melalui proses hukum buat kami juga tidak bijak rasanya ketika kita memutus suatu perkara sepihak hanya lewat cuitan di sosial media sosial media menariknya bisa mendorong solidaritas sosial tapi dia seharusnya tidak dijadikan penghukuman atau menjadi channel yang memutuskan kasus-kasus yang ada karena kalau demokrasi bukan di situ tempatnya karena nanti ujungnya seperti yang tadi Mbak Sana bilang yang terjadi adalah main hakim sendiri dan inilah mengapa literasi digital itu sangat penting dan akhirnya orang memahami bukan hanya haknya untuk mengekspresikan pikiran pendapat atau perdebatannya dengan pihak-pihak lain tapi juga bisa bijak bersosial media dia mengetahui ada hak ada cara-cara teknis melakukannya tapi dia juga tahu peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sehingga tiap orang tahu bahwa setiap kebebasan itu pun dalam prinsip libertarian adalah punya batasan terhadap kebebasan orang lain dan kita juga tahu ada bahkan ke asasi pun juga ada yang bisa dibatasi ada yang tidak kita tahu ada civil rights kita tahu ada civil liberties ada di situ misalnya mungkin sementara dari saya itu dulu Pak Ikram dan teman-teman nanti jika ada yang belum jelas kita bisa diskusikan lagi terima kasih oh sorry menambahkan tadi buat yang Nadia ini perlu dikatakan juga saya tidak tahu ya kalau misalnya kebijakan antara pekerja dan pemberi kerja biasanya memang ada beberapa klausul yang mungkin harus dilihat di kontraknya apakah dia bisa mereveal informasi terkait dalam tanda kutip dapur perusahaannya atau seperti apa itu juga perlu dikatakan karena bagaimanapun hukum itu cukup sakwat soal bukti-bukti yang diajukan jadi misalnya kalau ada larangan untuk memberikan informasi terkait lembaga entah itu masalah keuangan gaji atau kebijakan lainnya dan itu di tanda tangan itu kan sebenarnya adalah hal yang disepakati kedua belah pihak kekuali ada yang tidak membaca dan ini memang jadi masalah karena kadang-kadang orang baca kontrak pun tidak dibaca dan tentunya ada isu lain disitu mungkin dari hal gaji yang tidak sesuai dan sebagainya cuman kadang-kadang ketika terblow up di sosial media orang baru melihat di permukaannya sehingga lagi-lagi buat kami juga tidak bijak juga untuk menjat sesuatu langsung hanya dari cuitan dan tentu ada proses-proses hukum kalau kita ingin memberikan rasa keadilan jadi bukan main hakim sendiri atau langsung mengambil kesimpulan begitu saja terima kasih saya kira bisa langsung saja Mbak Sana saya rasa saya juga tidak bisa komentarin kasus-kasus tertentu karena karena itu ada masalah hukum dan saya bukan juga pakar hukum tapi secara garis besar salah satu pertanyaan saya tanggap adalah apakah ada relasi kuasa dalam penegakan hukum ya tentu ada dan itu juga Mbak Dinda sebutkan dengan jelas dalam review undang-undang GTE bahwa setiap apakah ada pembuatan undang-undang atau pembuatan peraturan dan penegakan peraturan pemerintah apapun itu pasti akan ada power relation di situ yang sangat besar misalnya pihak rumah sakit atau pihak-pihak yang lebih berpengaruh yang bisa merugikan orang-orang sebagai individu jadi itu tentu ada ada juga beberapa soal ini digital vigilantism yang misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu atau menunggu seorang terus semua orang lain itu di dalam ranah digital itu ramai-ramai mengroyok secara ramai dengan komentar dengan ancaman dengan yang lain-lain itu memang menjadi masalah sekarang tetapi dan saya juga tidak mengingkari bahwa ada perlu ada kesantunan dalam kita dan kebijakan dalam bagaimana kita berekspresi di ranah digital dan juga di ranah private kita penting ada orang santun terus sopan terus nilai-nilai yang berlaku di setiap wilayah pertanyaannya bukan bahwa ini semuanya diabaikan pertanyaannya yang perlu kita pikirkan bersama adalah cara yang digunakan untuk membangun sopan santun di ranah digital dan juga untuk membangun budaya yang lebih produktif dalam berekspresi apakah cara terbaik adalah dengan menggunakan hukum dan hukum kriminal atau lebih baik kita menggunakan cara yang lain misalnya pendidikan kalau misalnya kita sudah pernah coba semuanya dan semuanya tidak ada hasilnya terpaksa kriminal law untuk mengatur bagaimana orang berekspresi oke tapi kan belum dicoba semua acara yang lain kenapa selalu harus ke hukum kriminal untuk mengatur hal-hal yang bisa dengan pelan-pelan diatur dengan cara yang lain jadi concern- concern yang diinikan oleh Pak Nanang juga tadi sangat tinggal sangat jelas bahwa tujuan-tujuan itu yang berbeda ada juga hak dan kewajiban orang jadi harus diinikan ya betul tapi juga kita bisa melihat bahwa hak-hak orang dalam perempuan itu berbeda dengan pejabat negara misalnya jadi ketika kita menjabat kita menjabat sebagai pejabat negara atau ini publik ya kita dapatkan fasilitas dan privilege dan itu juga harus dibayar dengan beberapa kemungkinan kerunggian misalnya menjadi lebih menjadi sorotan publik terus lebih banyak akan di mungkin akan dikritik oleh orang jadi ini give and take semuanya jadi kalau misalnya untuk menjadi pejabat negara ya tidak ada yang paksa juga jadi kita gak bisa memaksa orang untuk menjadi pejabat negara tapi dengan jabatan datang tanggung jawab dan juga datang beberapa privilege sehingga harus dipisahkan hak dan kewajiban orang di ranah private yang private citizen dengan pejabat negara yang dalam hal ini sangat berpuasa memiliki power yang jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mengkritiknya sehingga ada kekhawatiran yang wajar menurut saya dalam pembuatan undang-undang seperti ini yang bisa memberikan advantage yang tidak fair kepada orang-orang yang berpuasa untuk mengatur speech di ranah di ranah publik jadi bukannya kita gak perlu mengatur tapi bukan dengan cara dengan menggunakan langsung KUHP itu yang menjadi concern ya menarik sana memang sampai sekarang menjadi suatu wacan atau ketakutan tersendiri terkait dengan regulasi ini baik itu regulasi yang terkait dengan penyelesaian kasus-kasus yang disebut dengan men-hakim sendiri maupun juga tadi digitalism itu yang terkait dengan apa namanya media sosial yang akhirnya bisa orang itu melakukan suatu pengroyokan pembunuhan kemudian juga pembakaran kasus-kasus yang yang sangat-sangat kriminal seperti di Sumatera atau di Lampung seringkali kan memang pencurian sapi dan sebagainya itu kalau kemudian dengan mereka berHP berWA berSMS akhirnya terjadi suatu pengroyokan sebelum kita saya buka satu sesi yang terakhir nanti kemudian saya minta Pak Nanang untuk merespon dan Pak Mbak Sana dan Adinda untuk closing statement-nya dan kita akhirnya silahkan sesi terakhir Ceresa Frans dan Dina Dina Colby dan satu lagi biar Richard silahkan langsung Ceresa iya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Ceresa Marilis mahasiswa mata kuliah MD Kualitatif saya ingin bertanya kepada Ibu Sana saya tentang mainakim sendiri jadi saya saya sendiri pernah menyaksikan peristiwa mainakim sendiri di daerah rumah saya itu karena kemalingan gitu bu nah itu kan mereka dari masyarakatnya itu mainakim sendiri kan cuman karena banyak yang mainakim sendiri jadi susah untuk menegapin hukum yang seharusnya lalu menurut Ibu bagaimana sebagai pengamat sosial mengenai masalah penegakan hukum yang akan dilakukan kepada kepada apa kepada masyarakat yang sudah melakukan sudah melakukan tindakan criminal itu karena kan itu kan banyak nih yang pelakunya dan untuk nyari siapa pelakunya aja kan itu susah terus untuk menegakkan hukum yang baik dan benar dan efisien itu seperti apa sebenarnya terima kasih saya kira secara singkat pertanyaannya cari saya itu selama ini tidak ada penegakan hukum terkait dengan pelaku-pelaku mainakim sendiri lanjut ke Frans selamat siang terima kasih kesengkatannya saya Frans dari mahasiswa Tursus Sosiologi Mata Kuliah Manajemen Data Kualitatif dari kasus-kasus yang disebutkan tadi oleh Mbak Adinda juga Pak Nanang seperti Faisal Abud Muhammad Hizbun atau Dinar Candy yang terakhir viral secara tersirat mengatakan bahwa ada kebebasan berekspresi yang dibatasi dan bahkan dinilai sebagai pelanggaran hukum lantas bagaimana kebijakan yang seharusnya menurut Mbak Adinda Mbak Sana atau Pak Nanang karena bukankah artinya harus ada perubahan aturan yang diubah sebagai pelanggaran hukum yang dianggap sebagai pelanggaran hukum tersebut bagaimana kebijakan yang dapat menjadi pembeda antara ekspresi dengan pelanggaran hukum terima kasih oke itu yang terakhir itu menjadi satu pertanyaan perbedaan antara ekspresi dan pelanggaran hukum selanjutnya Dina Dina itu udah ya Dina belum ya Dina Dina Kolbi terima kasih Pak Ikram atas kesempatannya jadi tadi saya menyimak dari yang dijelaskan oleh Mbak Sana terkait sebelum ke KUHP kita seharusnya tidak terlalu mempertanyakan seperti apa tindakan pemerintah tapi bagaimana cara kita mengedukasikan kepada masyarakat terkait tindakan-tindakan kriminal atau kekerasan jadi saya pernah membaca artikel dan juga beberapa berita saat ini banyak sekali kejadian sexual abuse jadi tindakan seksual yang dilakukan secara virtual jadi dari beberapa artikel yang saya baca disitu berdasar penelitian itu jadi ada salah satu perempuan yang menjadi korban sexual abuse jadi tindakannya itu melalui pesan WhatsApp yang dimana disitu si korban ini diajak untuk berhubungan dalam tanda kutip berhubungan secara seksual namun melalui mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh begitu nah setelah itu si pelaku ini meminta pinjaman uang dan si korban ini tidak memiliki uang itu jadi dan si pelaku ini mengancam si korban ini ketika dia tidak meminjamkan uang atau memberikan uang kepada pelaku maka akan disebarkan foto-foto yang sudah dikirimkan sebelumnya bisa saya tangkap bahwa itu kan kejadian yang seringkali dilakukan oleh para narapidana menggunakan pakaian sipir atau pakaian polisi lalu kemudian memaksa orang lain atau perempuan lain melakukan kekenasan berbasis online kemudian di-capture dan itu dijadikan sebagai pemaksa uang untuk mendapatkan uang terima kasih Ina terakhir Selah baik terima kasih kepada Pak Ika saya ingin bertanya kepada Mbak Sana sebelumnya main hakim sendiri itu kan merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang ingin saya tanyakan bagaimana upaya para penegak hukum agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri sedangkan saat ini banyak aparat tidak penyakit ada beberapa aparat yang jika kita lapor pada aparat tersebut terus kita ingin ditindaklanjuti kejahatannya malah kayak responnya itu lambat Pak kayak kasus-kasus penjurian gitu terima kasih Mbak Sana bisa ditangkap dan ini juga di chat itu juga muncul beberapa pertanyaan terkait dengan kenapa negara tidak melakukan satu penegak hukum terhadap pelaku-pelaku main hakim sendiri terus kemudian pertanyaan berikutnya itu panjang terkait terkait dengan saya enggak kebaca kepanjangan tidak bisa saya ringkas tentang BASAR sebagai pengintai undang-undang ITE terus kemudian cara efektif untuk menggerakkan literasi digital itu beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari chat dan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang yang langsung ya dengan buka kamera silahkan terakhir Pak Pak Nanang pergi dulu lah ya nanti-nanti bersana sama Mbak Dinda sekalian closing statement-nya Pak Nanang masih ada ya terima kasih Pak Ikram ya jadi sebenarnya dua prinsip tadi saya hanya mengemungkakan apa yang tertuang di undang-undang ITE bukan pendapat saya jadi memang kalau untuk pejabat publik perlu literasi mereka itu jangan sedikit-sedikit merapor pidana gitu kan kemudian pendidikan dalam konteks ibu sana tadi ya kepada masyarakat itu diajarkan bagaimana kalau misalnya dia curhat di media sosial itu lebih banyak objektifnya gitu bagaimana caranya misalnya konsultasi dulu dengan lawyer gitu kan baru dia curhat gitu misalnya seingat saya kasus pertama di Indonesia itu adalah kasus rumah sakit Omni Internasional ya kasus berita waktu itu kasus berita dia bercerita di grup WA kelompoknya itu kelompoknya gak sampai 50 orang itu bagaimana dia mengeluh apa namanya pelayanan rumah sakit terhadap proses penyembuhan dirinya atau keluarganya akhirnya oleh pihak rumah sakit Omni Internasional itu digunakanlah undang-undang itu ini sehingga dia kena sanksi termasuk yang tadi disampaikan oleh mahasiswa itu ketika ada seorang pegawai menyampaikan selip gaji secara objektif ya memang harus diperbanyak ya advokasi bagaimana pada masyarakat yang dirugikan selalu yang masyarakat kecil itu nah hanya supaya tidak terkena ini gimana caranya harus orang sekali berkontras saja dilaporkan sama Luhut nah ini ini sebagai contoh kebangkitan nasionalisme yang gak benar itu yang disampaikan oleh para pejabat kemudian yang terkait yang kedua yang dikaitkan dengan demokrasi tadi sebenarnya agak berbeda antara proses demokrasi di Indonesia dengan perilaku atau transaksi elektronik gitu kan main hakim sendiri itu tidak hanya dialami oleh masyarakat kecil kalau pengalaman saya di KPU kalau menghadapi calon calonnya kan biasanya pejabat masanya banyak itu setiap mengalami kerugian selalu masa penuh di kantor KPU mengintimidasi kemudian merusak kemudian bahkan menyegel kantor gitu kan tapi kan itu harus dihadapi maksud saya tapi kalau untuk masyarakat bawah tampaknya memang perlu harus ditambah literasi digitalnya itu adalah bagaimana masyarakat bawah itu lebih banyak mengekspresikan itu bukan subjektifnya tetapi adalah data-data objektifnya misalnya gitu kemudian di pihak lain juga kepada pejabat publik itu kan pejabat publik itu memang harus dikritik nggak mungkin dia ingin apa namanya karena mereka kan sudah dibayar negara dibayar oleh pajak negara saya setuju dengan ibu sana itu mungkin konteks kedepannya dalam proses demokrasi itu memang masih diperjuangkan tapi bukan berarti praktek di dunia elektronik ini apa namanya mempunyai pengaruh signifikan terhadap proses demokrasi di Indonesia karena apa proses pemilu juga masih berjalan dengan baik artinya suara apa namanya setiap orang itu dihitung dengan baik misalnya itu Pak Ikrom jadi memang masih panjang perjuangan kita kalau misalnya saluran saya yang terakhir itu kalau misalnya kita mau merevisi undang-undang IT undang-undang IT baik yang pertama yang kedua itu sudah dikurung betul dikonsiderannya itu dikurung betul sehingga ketika kita hanya masuk di pasal-pasal itu tidak mudah untuk diargumentasikan di Mahkamah Konstitusi saya rasa demikian terima kasih Pak Ikrom sukses terima kasih Pak Mbak Dinda sekalian closing statement kemudian nanti Bersana terima kasih Pak Ikrom dan juga teman-teman tadi ingin menanggapi juga di pertanyaan yang di chat soal gimana sih pendidikan digital atau literasi digital yang efektif ya tentunya ini kalau ada model webinar kan mungkin karena konteks pandemi juga ya yang patut diapresiasi adalah ketika Kominfo itu memang melibatkan juga masyarakat sipil kalau tidak salah juga ada jaringannya juga TI alterasi di Yogyakarta yang dilibatkan untuk itu dan itu adalah lembaga advokasi juga atau CSO dan tentunya lebih perlu lebih banyak lagi dilakukan literasi digital ini bukan hanya masyarakat umum tapi juga pemerintah dan penegah hukum tadi kan juga Pak Ikrom suka menyebutkan atau atur negaranya pun juga perlu diberikan perspektif ya soal pentingnya literasi digital tersebut sehingga memang kerja-kerja seperti ini bahkan oleh kampus oleh gerakan-gerakan mahasiswa atau organisasi anak muda masyarakat perlu didorong karena kita tidak pernah tahu bisa saja satu kali kita terkena kasus karena undang-undang ITE dan itu sangat mengerikan kalau memang penggunaannya tadi yang seperti saya sampaikan adalah karena basis suka atau tidak suka tapi bukan di konteks atau konsideran hukumnya lalu kalau soal edukasi pasti jelas tapi memang di negara demokrasi ini kita perlu mendorong dari bawah dari atas dari segala sisi mungkin sekaligus closing statement sebenarnya dari pendidikan kami kami ingin sekali mendorong kebebasan berekspresi yang tentunya bertanggung jawab ada kebebasan yang memiliki batasan dan bertanggung jawab termasuk mendorong keberanian warga untuk mengkritik pemerintah ini adalah cara kita berdemokrasi cara kita belajar dan berpartisipasi dalam proses kebijakan transparansi integritas dan akuntabilitas pejabat publik menjadi hal yang sangat penting sehingga seharusnya kalau ada kebebasan berekspresi terkait kritik terhadap pemerintah dan aparat terkait dilihat menjadi masukan dan bagian dari proses kebijakan bahkan dalam undang-undang terkait dengan peringkatan pembangunan nasional bahkan dalam konstitusi juga partisipasi warga itu adalah hak konstitusional yang kedua yang perlu dicatat adalah kebebasan berekspresi adalah bagian juga dari kebebasan sipil dan apapun itu pembatasan hak harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan lewat putusan pengadilan dan tidak bisa sepihak sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang sifatnya main hakim sendiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sana mungkin pertanyaan yang mengkritik adalah apakah banyak peraturan yang menjamin segalanya lebih baik atau bisa membuat balance seperti yang Pak Nanang sampaikan tapi kita perlu perhatikan tadi konteks ideal imperatifnya sama relatifitasnya apakah karena atas dasar uniqueness kita mengabaikan kebebasan ini adalah janggling diskusi-diskusi yang perlu kita bahas menjadi bagian dari refleksi kita juga sebagai warga negara dan menyadari bahwa kita adalah individu yang berada dalam konteks sosial yang lebih luas policy yang ideal seperti apa tentu saja policy yang memperhatikan konten dan konteks relasi kuasa itu tidak mungkin tidak ada tapi bagaimana kita memastikan bahwa prosesnya itu berdasarkan hukum berdasarkan mandat yang ada dan tidak mengaktifkan kebebasan kita hak-hak asasi manusia kita lagi-lagi ingat bahwa demokrasi itu bukan tirani mayoritas karena kita mayoritas adalah kita berhak menentukan semuanya pendidikan menjadi kata kunci yang sangat-sangat penting baik sebagai warga negara baik berkait dengan kebebasan keadilan inklusi demokrasi dan juga soal aspek digital ini kita tahu bahwa ada survei kompas dan komnasam kalau tidak salah tahun 2020 yang menyebutkan sekitar 36% responden itu merasa khawatir dan tidak bebas untuk bersuara dan ini bukan tanda yang baik dalam demokrasi kita tentunya keriuh tapi keriuhan seperti apa tentu ada spek lain tadi kita bahas soal kesantunan soal kejelasan dan kepastian hukum tapi jangan sampai too much regulations will kill you dan rasanya itu mengerikan kalau kita apa-apa semuanya mau diatur tapi kita jadi lupa bahwa ada hal-hal yang mengatur itu bisa punya multi-taksir apalagi kalau kongsi berani tidak diatur seperti yang tadi Pananang sampaikan lainnya sebagai penutup adalah pentingnya ekosistem yang enabling yang memampukan orang memiliki kebebasan berekspresi yang menyadari batas-batasnya jadi kita berhak-berkendepat itu adalah jaminan konstitusi tapi kita juga tahu konsekuensi dan peraturan yang mengikutinya tentu ada politik legal di situ saya pikir kita tidak pernah sendirian benar kasus orang yang tertindas dan marginalis banyak yang membela tapi bagaimana prosesnya itu bisa macam hal dan kita tidak menginginkan ada main hakim sendiri dalam hal ini apalagi ada proses-proses atas nama regulasi yang membangun kebebasan berekspresi terima kasih terima kasih Mbak Dinda silahkan Mbak Sana terima kasih mungkin saya akan ada 3 poin dalam penyakit yang bisa menjawab pertanyaan sekaligus juga mungkin bisa kasih bahan-bahan bagi adik-adik yang mau melakukan riset sendiri ya terkait soal ini yang semua poin ini yang kita bicarakan jadi pertama kalau kita memikirkan penegakan hukum ada pertanyaan kenapa polisi tidak proses pelaku main hakim sendiri juga ada pertanyaan bahwa oh ya polisi kadang-kadang lambat respon sehingga terjadi main hakim sendiri jadi kalau teman-teman pikirkan penegakan hukum di Indonesia atau di negara manapun jangan-jangan hanya selalu memikirkan apakah ada kapasitas atau tidak untuk menegakkan hukum juga ada masalah prioritas jadi sumber daya polisi dan semua lembaga negara itu terbatas sehingga ada pembagian atau alokasi ada proses memprioritaskan apa yang perlu diutamakan dan apa yang tidak dan itu adalah hal yang politik itu ada kaitan dengan politik itu bukan masalah teknis apa yang diutamakan misalnya polisi selalu dituduh bahwa terlambat respon terhadap kalau ada maling ada hal-hal kecil kriminal yang terjadi tapi kalau ada orang yang tweet mengkritik pejabat negara itu akan orang akan dicari walaupun dia di kampung di mana jadi tiba-tiba kapasitas negara itu muncul langsung ada muncul kalau misalnya dia tidak punya kapasitas bagaimana dia bisa cari satu ibu rumah tangga yang lagi Facebook dari rumah tapi tidak bisa mencari maling yang mencuri banyak sekali motor orang jadi jadi selalu harus bisa pikirkan bahwa ini adalah masalah prioritas polisi itu sebagai lembaga yang ada kaitan dengan negara lembaga negara ada prioritas dan prioritas itu adalah hal yang politik kalau dalam hal main hakim sendiri riset saya tunjukkan bahwa polisi memang proses pelaku main hakim sendiri dalam kasus-kasus yang bisa memunculkan masalah etnis misalnya kalau ada maling yang etnis A terus dia mencuri di etnis B kalau misalnya ada ancaman bahwa akan ada penyerangan dari kelompok B terhadap A karena anggota mereka dibunuh oleh satu masa di satu kampung polisi akan cepat reaksi nah itu prioritas mereka karena mereka lebih memprioritaskan untuk menjaga hal-hal secara konflik secara jadi ada prioritas memikirkan penanggapan hukum harus memikirkan proses politik yang menentukan prioritas polisi yang kedua masalah negara jadi kita sering sekali membicarakan negara itu sebagai pihak sendiri jadi dia punya kepentingan dia punya prioritas dia punya dalam salah satu sistem demokrasi negara tidak boleh punya kepentingan sendiri semua kepentingan semua prioritas negara semua hak dan kebajiban negara itu semuanya datang dari rakyat itu perbedaan antara sistem demokrasi dengan sistem yang totalitarian atau sistem totalitarian jadi kalau misalnya bilang bahwa pejabat publik itu punya hak dan apa ya semua hak itu dikasih oleh masyarakat kepada pejabat publik dan semua orang yang digaji oleh jadi bukan pejabat tapi pelayanan publik mungkin perlu sedikit berubah mindset bahwa pejabat itu jangan dianggap sebagai ruler tapi jadi pelayan dan pelayan itu atas nama kita yang menjadi rakyat yang membiayai dan memilih dia jadi sangat hati-hati kalau misalnya ada bilang tapi negara kan harus dihormati ya atas nama rakyat dan kalau misalnya dalam menuntut sebuah kehormatan rakyat yang dirugikan berarti ada sesuatu yang salah dalam pengaturan power relation di situ yang ketiga adalah masalah yang misalnya ada hal-hal pendidikan jadi apakah pendidikan bisa digunakan untuk menyelesaikan semua hal kalau misalnya ada orang yang melakukan hal-hal kriminal di ranah digital misalnya menggunakan foto-foto atau melakukan extorsion atau melakukan pencurian data ya tentu tidak karena semua hal yang menjadi kriminal di offline juga bisa menjadi kriminal di online dan tidak semua hal bisa juga diatur yang misalnya yang tidak menjadi kriminal di offline tiba-tiba menjadi kriminal di online itu juga jadi masalah misalnya kita semuanya kenal dengan orang-orang yang kurang ajar di dalam hidupan pribadi kita ada teman ada sepupu ada orang di keluarga yang ngomongnya sembarangan tapi dalam kita kita online sama mereka kita yang membiarkan kita tidak akan bicara sama mereka kita tidak akan kasih mereka mereka di undangan kita kita bikin acara misalnya kita akan menggantikan mereka nah tapi di digital space korporasi-korporasi yang membangun sistem-sistem digital media itu memang membangun dengan lihat bahwa akan ada banyak sekali likes akan ada ini itu jadi semua itu sistem dibangun juga untuk mempromosikan satu behavior yang sebetulnya berbahaya jadi itu bukan hanya matter of public behavior atau orang kurang ajar tidak orang bergantung orang di hidupan pribadi berbeda dengan yang mereka berlaku mereka di ranah digital dan itu dikasih insentif oleh pembangun media sosial korporasi yang besar itu juga perlukan pengaturan dari orang jadi kalau misalnya pemerintah serius mau atur ini silahkan Facebook silahkan bicara dengan Twitter dengan kebijakan-kebijakan mereka daripada semua fokus ada di kriminalisasi kepada masyarakat sendiri yang sebetulnya menjadi korban dalam hal ini bukan kelaku terima kasih sana bagus sekali yang pasti cukup banyak yang kita peroleh dan juga ada beberapa catatan penting yang mungkin agar kita tidak lagi menjadi satu korban yang seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang kita harus mengutamakan prinsip kehati-hatian kemudian Mbak Dinda mengatakan bahwa literasi digital dan pendidikan penting sekali untuk mengemukakan atau mempromosikan prinsip-prinsip yang terkait dengan demokrasi atau prinsip-prinsip demokrasi terus kemudian Mbak Sana yang terakhir saya menurut sekali bahwa digital atau aplikasi itu kan bisnis swasta ya jadi yang diatur harusnya kan yang bisnis atau swasta itu janganlah masyarakat jangan diatur atau yang dijadikan korban dalam penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut karena memang tadi literasi yang kurang sehingga mereka menggunakan aplikasi yang tidak semestinya tapi mau tidak mau undang-undang IT ini adalah satu-satunya undang-undang yang terkait dengan digital jadi memang harus diperhatikan harus maksudnya harusnya kita benahin dengan baik ya negara pemerintah harus membenahin dengan baik sebelum ada undang-undang digital yang lainnya hanya ada satu undang-undang digital nah saya tidak tahu apakah memang sebaiknya pasal-pasal yang terkait dengan bidan itu dikeluarkan ataukah tetap saja diatur itu menjadi suatu masalah tersendiri terima kasih banyak sana waktunya saya aduh kita beri aplaus semua peserta pada sana pada Mbak Dinda dan pada Nanang terima kasih kita akhiri dan ternyata saat ini sudah pukul 3-5 menit berarti kita sudah pas 2 jam untuk melakukan satu webinar ini terima kasih selalu sehat sampai ketemu lagi pada diskus yang berikutnya terima kasih silahkan terima kasih Pak Iqram Pak Nenang sampai jumpa teman-teman terima kasih Sama-sama Buzana Dinda sama Mas Iqram Pak Iqram silahkan Sip